Ziyi Ting Wei. Berderak. Pintu dibuka dan seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi ungu dengan ekspresi dingin berjalan ke Ola dengan langkah mantap. Dia berlutut dan berkata dengan hormat, bawahan Zhao Huji menyapa guru. Bolehkah saya tahu mengapa guru memanggil bawahan ini? Tak terbatas. Pembunuhan Zhao Hui gagal. Mata Zhao Yuting berkedip saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Zhao Hui sebenarnya gagal. Saya ingat guru pernah memberinya pil darah kekerasan. Dengan efek obat pil darah kekerasan yang menantang surga, dia masih tidak dapat menyelesaikan misinya. Zhao Wuji sedikit mengernyit saat dia bertanya dengan heran. Zhao Wenqian telah diselamatkan. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang pemuda. Dikatakan bahwa kekuatannya berada di atas kesempurnaan alam raja manusia. Anda harus tahu mengapa saya meminta Anda datang ke sini. Zhao Wenqian tidak bisa dibiarkan hidup. Bunuh mereka semua dan bawakan kepala Zhao Wenqian kepadaku, kata Zhao Yuting dengan tenang. Kesempurnaan alam raja manusia. Jangan khawatir, guru. Bawahan ini pasti akan menyelesaikan misinya. Itu hanyalah bocah tokoh penguasa kesempurnaan, Zhao Wuji berkata dengan bangga sambil mengangkat kepalanya. Ya, dengan Anda mengambil tindakan, Tuan Muda ini secara alami merasa nyaman. Ingat, jangan biarkan siapapun hidup. Tuan Muda ini ingin memastikan bahwa orang mati tidak dapat bersaksi. Hanya dengan cara ini, meskipun paman saya mencurigai saya, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Zhao Yuting tersenyum dingin. Dipahami. Kami, pengawal istana ungu, tidak akan melakukan kesalahan apapun. Jangan khawatir, guru. Jauh di malam hari, langit dipenuhi bintang-bintang. Di kedalaman hutan yang sunyi, gumpalan api unggun perlahan membubung. Itu agak mempesona di malam yang gelap gulita. Sudah banyak sosok yang mengelilingi api unggun. Sekelompok orang sedang mengobrol dan tertawa, dan suasananya cukup harmonis. Zuawan dan Grandmaster Kuraki duduk dengan tenang di dekat api unggun. Grandmaster Kuraki adalah orang pertama yang berbicara, kita akan tiba di Broken Rock City sekitar lima hari. Nak, upacara Arcana akan segera hadir. Sebelum upacara Arcana, Anda harus mendaftar sebagai arcanis di Guild Arcana dan mendapatkan lencana Anda. Ya, namun, saya menantikan apa yang disebut upacara Arcane. Saya selalu tinggal di Fin Armor City dan belum pernah melihat dunia luar. Selain itu, saya juga sangat penasaran seperti apa keberadaan Arcane Guild itu. Bibir Zuawan menggeliat saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Kakak Zuawan, kamu belum makan apapun sepanjang hari, kan? Ini adalah daging kelinci yang saya panggang sendiri. Cobalah dan lihat apa yang Anda pikirkan. Suara yang jernih dan merdu seperti suara oriole terdengar. Zhao Wenkian tanpa sadar telah tiba di samping Zuawan. Dia menyerahkan daging kelinci di tangan rampingnya kepada Zuawan saat dia berbicara dengan mata penuh harap. Dengan senyum tipis, dia mengambil daging kelinci itu dan menggigitnya. Ia merasa dagingnya segar dan empuk, serta teksturnya renyah dan halus. Sebenarnya rasanya sangat enak. Dia mau tidak mau mengacungkan jempolnya dan berkata sambil tersenyum, masakan nona kianer benar-benar enak. Daging kelinci ini sebenarnya enak sekali. Mendengar pujian Zuawan, Zhao Wenkian tersenyum manis. Mata besarnya yang jernih menyipit, dan pipinya memerah. Zuowen telah mengikuti tim Zhao Wenkian selama 10 hari sekarang. Dan, dia menjadi akrab dengan Zhao Wenkian dan Zhao Tongyu setelah bergaul dengan mereka selama 10 hari. Pada saat yang sama, Zuowen juga belajar banyak tentang situasi keluarga Zhao dari mereka. Dari apa yang mereka berdua katakan, tampaknya keluarga Zhao saat ini berada dalam situasi yang bergejolak. Kepala keluarga Zhao saat ini tidak memiliki prestise yang tinggi di keluarga Zhao. Sebaliknya, Tuan muda tertua keluarga Zhao, Zhao Yuting, memiliki prestise dan kekuasaan yang lebih besar daripada kepala keluarga Zhao. Tuan yang mengirim Zhao Hui untuk membunuh Zhao Wenkian adalah Zhao Yuting. Zhao Yuting adalah pria yang pergi ke keluarga Zuo untuk melamar 10 tahun lalu. Zuowen tahu bahwa hilangnya bibinya mungkin ada hubungannya dengan orang ini. Melihat Zuowen sedang makan dengan nikmat di sampingnya, Tuan Kuraki mengangkat alisnya dan berkata dengan nada tidak senang, Nona Kianer, mengapa kamu hanya memperhatikan kakakmu Zuowen? Mungkinkah orang tua ini tidak terlihat? Mendengar kata-kata ini, wajah cantik Zhao Wenkian langsung memerah. Dia dengan lembut berkata, Senior Kuraki, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Biarkan aku memanggang satu lagi untukmu. Saat dia berbicara, Zhao Wenkian terbang menjauh. Namun, rona merah di wajah cantiknya tidak hilang dalam waktu lama, seperti apel merah yang matang. Ai, menjadi muda dan mampu adalah hal yang baik. Orang tua ini tidak bisa dibandingkan. Nak, lelaki tua ini melihat gadis kecil ini tertarik padamu. Kenapa kamu tidak berbicara sampai saat ini? Tuan Kuraki tiba-tiba berkata nakal. Memutar matanya ke arah Tuan Kuraki yang tua dan tidak bermoral, Zhao Wenkian tidak lagi memperhatikan lelaki tua kotor di sampingnya. Dalam benaknya, dia tanpa sadar mengingat ciuman mendalam yang diberikan Muceng Sui ketika mereka berpisah, serta matanya yang enggan. Matanya memancarkan sedikit tekat. Aku ingin tahu bagaimana kabar Muceng Sui di Akademi Jiasen. Sedikit mengangkat kepalanya, Zhao Wenkian menatap langit yang dipenuhi bintang sambil berpikir tanpa sadar. Pagi-pagi sekali, seberkas cahaya lembut menyinari. Setelah Zua Wen dan yang lainnya selesai berkemas, mereka memimpin kelompok menuju ke arah kota Broken Rock. Deng-deng-deng. Saat arak-arakan sampai di hutan lebat, tiba-tiba terdengar suara tapa kuda yang memekatkan telinga dari depan. Suaranya bergemuruh saat bergema. Berhenti. Di depan kelompok itu adalah Zua Wen dan Master Kuraki. Di belakang mereka ada Zhao Tongyu dan Zhao Wenkian. Sisanya adalah orang-orang biasa dan pejuang yang masih hidup. Setelah menerima sinyal Zua Wen, semua orang berhenti. Ini karena mereka juga mendengar suara langkah kaki kuda yang tergesa-gesa di depan mereka. Suara itu datang dari jauh, dan dalam sekejap, terdengar di hadapan semua orang. Mereka melihat sekelompok sosok mengenakan baju besi ungu berat yang menunggangi kuda ungu mendekat dengan cepat. Akhirnya, mereka berhenti sekitar 10 meter dari rombongan. Zua Wen dan Tuan Kuraki saling memandang dengan ekspresi bingung. Namun, ekspresi Zhao Tongyu berubah drastis. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, sebenarnya dia adalah penjaga istana ungu dari keluarga Zhao. Si brengsek Zhao Yuting itu sebenarnya mengirimkan pengawal istana ungu untuk membunuh Wen Qian. Saat ini, wajah cantik Zhao Wen Qian menjadi sangat pucat. Jelas, dia tidak menyangka Zhao Yuting tidak akan berubah pikiran dan bersikeras untuk membunuhnya. Dia menggigit bibir ceri dan berkata kepada Zua Wen, Saudara Zua Wen, penjaga istana ungu adalah penjaga elit keluarga Zhao. Masing-masing dari mereka berada di atas alam raja manusia. Kapten mereka, Zhao Wu Ji, bahkan adalah raja bumi sempurna ahli alam. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa melawan mereka sama sekali. Jadi, kamu harus pergi. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda tidak harus mati bersama kami. Wajah cantik Zhao Wen Qian dipenuhi kepahitan. Dia jelas tahu betapa kuatnya penjaga istana ungu keluarga Zhao. Meskipun kekuatan Zua Wen cukup kuat dan berada di alam raja bumi, Kapten pengawal istana ungu, Zhao Wu Ji, berada di alam raja bumi sempurna. Dia bahkan memiliki lusinan bawahan rilem manusia raja di bawah komandonya. Bahkan pemuda di depannya akan kesulitan melawan kekuatan seperti itu. Membiarkan Zua Wen dan Tuan Kuraki pergi jelas merupakan pilihan paling bijaksana bagi Zhao Wen Qian. Jangan khawatir, saya tidak peduli dengan alam raja bumi sempurna. Terlebih lagi, saya, Zua Wen, tidak akan pernah menyerah di tengah jalan. Karena saya telah berjanji untuk mengantar Anda ke Broken Rock City, tentu saja saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Zua Wen menoleh dan tersenyum pada Zhao Wen Qian sambil berkata dengan lembut. Melihat senyum hangat pemuda itu, Zhao Wen Qian tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Ketergantungan khusus perlahan-lahan muncul di lubuk hatinya. Zua Wen, tahukah kamu betapa menakutkannya pengawal istana ungu? Di antara mereka, Zhao Wu Ji adalah ahli yang cukup terkenal di keluarga Zhao. Dia sangat kuat, dan budidayanya sudah sangat dekat dengan alam raja surgawi setengah langkah. Saya mendengar bahwa dia bahkan telah melarikan diri dari seorang kultifator alam raja surgawi sebelumnya. Singkatnya, dia bukanlah orang yang sederhana. Selain itu, dia telah membawa serta sebagian besar ahli dari pengawal istana ungu. Lusinan pengawal istana ungu ini semuanya berada di atas alam raja manusia. Saya khawatir kita benar-benar tamat kali ini. Zhao Tong Yu mengatupkan bibir cerinya erat-erat dan berkata dengan putus asa. Aku tahu, saya benar-benar ingin melihat betapa kuatnya orang yang disebut ahli yang Anda bicarakan itu. Dengan senyuman tipis, Zhuo Wen memutar tangan kanannya, dan tombak hitam sepanjang beberapa kaki tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan menginjak pelana, sosok Zhuo Wen terus mendarat di depan pengawal istana ungu. Tatapannya sangat tenang. Mungkinkah dia bermaksud menghadapi pengawal istana ungu sendirian? Mata indah Zhao Tong Yu menyipit saat dia melihat sosok pemuda itu berjalan selangkah demi selangkah menuju penjaga istana ungu dengan tak percaya. Senior Kuraki, apakah kamu tidak akan menghentikannya? Zhuo Wen sedang mendekati kematian. Zhao Tong Yu menatap Tuan Kuraki di sampingnya saat wajah cantiknya dipenuhi kekhawatiran. Haha, jangan khawatir. Zhuo Wen bukanlah orang yang gegabuh. Apalagi kekuatannya jauh di luar imajinasi Anda. Seperti yang dia katakan, pengawal istana ungu tidak ada apa-apanya di matanya. Tuan Kuraki tersenyum tipis dan berkata perlahan. Zhuo Wen adalah orang kejam yang telah memecahkan rekor membunuh seribu kultifator rilem Raja Manusia sendirian. Bagaimana pengawal istana ungu di depannya bisa dibandingkan dengan ribuan penggarap di rumah Gua Kuno? Mungkinkah mereka semua gila? Atau apakah Zhuo Wen benar-benar memiliki kekuatan untuk menghadapi pengawal istana ungu sendirian? Zhao Tong Yu juga agak tidak berdaya terhadap sikap Tuan Kuraki. Dia menatap punggung Zhuo Wen sambil menggigit bibir bawahnya. Di atas kuda ungu, Zhao Wu Ji memandang Zhuo Wen yang memegang tombak panjang dan berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi aneh. Zhuo Wen berdiri lima meter jauhnya dan mengarahkan tombak hitam panjang ke arah Zhao Wu Ji dari jauh. Suara jernihnya pelan-pelan terdengar, apakah Zhao Yutin mengirimmu ke kematianmu? Namun, saya bisa menunjukkan jalan keluarnya. Jika Anda berbalik sekarang dan tersesat, mungkin Anda masih bisa hidup. Kalau tidak, saya khawatir Anda harus masuk neraka. Zhao Wu Ji dan pengawal istana ungu di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka mendengar ini. Pandangan mereka terfokus pada pemuda di depan mereka. Mereka tidak menyangka bocah nakal di alam Raja Bumi awal bisa begitu arogan dan liar. Haha, sepertinya ada yang salah dengan otak bocah ini. Dia benar-benar menghampiri kami sendirian dan meminta kami tersesat. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Setelah jeda, bahu Zhao Wu Ji tiba-tiba bergetar hebat. Dia justru tertawa terbahak-bahak seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu. Setelah tawa Zhao Wu Ji, penjaga istana ungu di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak dan senyum mengejek muncul di wajah mereka. Bang! Sambaran petir tiba-tiba meledak di udara dan tawa Zhao Wu Ji tiba-tiba berakhir. Ini karena sosok yang diselimuti petir telah mengambil langkah ke depan dan menginjak dadanya. Kekuatan besar itu langsung menyebabkan Zhao Wu Ji terguling dari kudanya dalam keadaan yang menyedihkan. Apakah kamu menikmati tertawa? Lanjutkan tertawa. Teruslah tertawa. Dengan cepat, Zuawan dengan kejam menginjak dada Zhao Wu Ji. Kakinya yang lain secepat angin dan dengan kejam menendang ke arah mulut Zhao Wu Ji. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Suara langkah kaki yang keras dan jelas tak henti-hentinya bergema di arena. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Mereka hanya bisa menatap kosong ke arah Zhao Wu Ji yang sedang diinjak, serta sosok pemuda yang terus-menerus menginjaknya. 252. Sepenuhnya dimusnahkan. Pochi. Wajah Zhao Wu Ji langsung membengkak saat darah segar bercampur gigi patah muncrat dari mulutnya. Pembuluh darah sudah bermunculan di dahinya. Dia tidak menyangka kecepatan Zuawan begitu cepat. Dalam sekejap mata, dia menendangnya ke tanah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ah, bajingan kecil, aku pasti akan membunuhmu. Dengan teriakan yang agak teredam, aura seperti gunung tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Setelah itu, tangan kanan Zhao Wu Ji tiba-tiba meraih kaki kanan Zuawan untuk mencoba menjegalnya. Tatapan Zuawan sedikit terfokus saat dia langsung mengetahui niat Zhao Wu Ji. Dengan rentangan tangan kanannya, tombak hitam panjangnya seperti ular piton hitam saat ditembakkan ke arah dahi Zhao Wu Ji dengan suara, Swosh. Ekspresi Zhao Wu Ji berubah drastis saat dia buru-buru melepaskan tangan kanannya dan berguling-guling di tanah, menghindari tombak Zuawan. Bunuh aku. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membunuh saya. Sambil mendengus dingin, kaki Zuawan terhentak keras saat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari bawah kakinya. Sosoknya seperti kilat saat dia dengan kejam menendang dada Zhao Wu Ji. Bang. Zhao Wu Ji seperti bola karet karena seluruh tubuhnya terus-menerus meluncur ke tanah. Dia meluncur sejauh 20 meter sebelum berhenti saat dia muntah darah. Pengawal si ting, serang. Bunuh bocah nakal ini untukku. Jejak rasa takut akhirnya muncul di wajah Zhao Wu Ji. Sejak awal, dia telah ditekan dan dipukuli oleh pemuda biasa sebelum dia. Perasaan ini sangat suram. Kamu berani melukai kapten. Semuanya, serang. Membunuh. 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 Penggal kepala bocah ini dan kita akan melakukan pelayanan yang hebat. Ada total 25 pengawal si ting. Setelah mendengar perintah Zhao Wu Ji yang menyayat hati, mereka akhirnya pulih dari kebingungannya. Meskipun ada sedikit ketakutan di mata mereka, mereka masih tanpa rasa takut menyerang Zuawan dengan keunggulan jumlah mereka. Datang kepadaku. Gelombang niat bertarung langsung keluar dari dada Zuawan. Dengan raungan yang keras, Zuawan mengangkat tombaknya dan tanpa rasa takut menyerang ke depan. Kodeks rahasia bulan iblis, menara pengisian bulan. Dia maju selangkah dan menjabat tangannya. Tombak hitam itu seperti sambaran petir yang melengkum di udara. Dengan suara mendesing, itu berubah menjadi busur cahaya perak dan menembus ke arah penjaga istana ungu terdekat. Ekspresi prajurit penjaga istana ungu sedikit berubah. Dia mengangkat senjata di tangannya untuk memblokir cahaya tombak yang melesat ke arahnya. Yang paling suara pecah yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, senjata di tangan prajurit itu terbelah menjadi dua. Tombak itu melesat dan menembus dahi prajurit itu. Darah segar muncrat. Mata prajurit itu melebar ketika dia jatuh langsung ke tanah. Busur cahaya yang menyilaukan langsung menyapu tanah kosong. Dalam sekejap mata, lima atau enam penjaga istana ungu mengeluarkan darah dari dahi mereka saat mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Setelah langsung membunuh lima atau enam penjaga istana ungu, Zuawan mengjilat bibirnya. Niat bertarung dan niat membunuh di matanya telah mencapai puncaknya. Dengan suara gemuruh yang keras, seluruh tubuhnya langsung meledak dengan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti ular petir yang tak terhitung jumlahnya yang melingkari punggung Zuawan dan dengan paksa berubah menjadi sepasang sayap petir sepanjang 10 meter. Aku akan menangani kalian semua sekaligus. Enam sayap angin dan petir, sayap ular petir. Setelah sayap ular petir terbentuk, Zuawan maju selangkah. Sayap petir di punggungnya mengepak dengan lembut dan dia meninggalkan bayangan dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Tombak di tangannya langsung tertusuk. Berbalut ular petir, tiba-tiba ia melesat ke arah pengawal istana ungu yang tersisa. Dalam sekejap, pancaran petir yang menyilaukan berkelap-kelip di seluruh ruangan. Setelah itu, jeritan menyedihkan tiba-tiba naik dan turun dan bergema di seluruh area. Suara mendesing. Zuawan, yang memiliki sepasang sayap petir sepanjang 10 meter di punggungnya, langsung kembali ke posisi semula. Tatapannya setenang air saat dia menatap pengawal istana ungu yang tersisa. Pengawal istana ungu yang awalnya menyerang ke depan sepertinya telah membeku pada saat ini. Semua mata mereka menonjol keluar dari rongganya. Ini berlangsung selama tiga napas waktu sebelum kabut darah menyembur keluar dari pengawal istana ungu. Bang, bang, bang. Tanpa peringatan apapun, pengawal istana ungu tumbang satu demi satu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuh mereka. Jelas sekali, mereka semua sudah mati. Adegan itu langsung menjadi sunyi senyap. Terlepas dari apakah itu Zhao Wuji, yang memegangi dadanya, atau Zhao Tongyu dan Zhao Wenqian, yang berada di dalam gerbong, semuanya menatap kosong ke 25 pengawal istana ungu yang terjatuh. Sebagai anggota keluarga Zhao, Zhao Tongyu dan Zhao Wenqian sangat jelas tentang betapa menakutkannya pengawal istana ungu. Ketika tim ini mengambil tindakan, bahkan praktisi tahap awal tahap Raja Surgawi akan kesulitan menghadapinya. Namun, hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, tim yang sangat kuat seperti itu telah dieliminasi sepenuhnya oleh Zhuo Wen. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pengawal istana ungu ku bisa kalah? Ini tidak mungkin. Mata Zhao Wuji langsung berubah menjadi merah padam. Dia telah membina pengawal istana ungu sedikit demi sedikit. Setiap anggota seperti keluarganya. Sekarang setelah pengawal istana ungu dilenyapkan, Zhao Wuji sudah kehilangan akal sehatnya. Bajingan kecil, biarpun aku mati, aku akan menyeretmu menemui Raja Neraka dan membalaskan dendam saudara-saudaraku. Dengan raungan yang menyayat hati, Zhao Wuji benar-benar mengeluarkan pil berwarna merah darah dan menelannya tanpa ragu-ragu. Pil darah kekerasan, melihat pil berwarna merah darah yang ditelan Zhao Wuji, mata Zhuo Wen menyipit. Tria bermata satu itu pernah menggunakan pil darah kekerasan ini sebelumnya, jadi Zhuo Wen mengenalinya dengan sekali pandang. Ledakan Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh tubuh Zhao Wuji, dan wajahnya juga terbungkus banyak pembuluh darah, membuatnya tampak agak menyeramkan dan jelek. Pada saat yang sama, aura menyesakan tiba-tiba muncul dari tubuh Zhao Wuji. Aura ini sebenarnya sudah melampaui tahap Raja Bumi sempurna. Tahap awal Raja Surgawi Tidak bagus, setelah Zhao Wuji menghonsum si pil darah kekerasan, kekuatannya benar-benar melonjak ke tahap awal Raja Surgawi. Saya khawatir Zhuo Wen dalam bahaya. Merasakan aura yang melonjak dari tubuh Zhao Wuji, wajah cantik Zhao Tongyu berubah drastis saat dia berteriak ketakutan. Zhao Wen kian, yang berada di sampingnya, menggenggam kedua tangannya. Matanya yang berair sudah dipenuhi sedikit kabut, menyebabkan orang merasa kasihan padanya. Ah, 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 kecil, kamu pasti akan mati. Mata Zhao Wuji merah padam saat dia menatap lekat-lekat ke arah Zhuo Wen di depannya, dan suara seperti binatang keluar dari tenggorokannya. Ah, adikmu, jadi bagaimana jika Anda berada di panggung Raja Surgawi? Saya akan tetap bertarung. Dengan mendengus dingin, langkah Zhuo Wen seperti angin. Sayap ular petir di punggungnya mengepak dengan keras, dan dia berubah menjadi sambaran petir, langsung tiba di depan Zhao Wuji yang agak gila. Dengan sapuan tangan kanannya, kekuatan dahsyat hampir menyebabkan ledakan kuat di udara, dan pada akhirnya, menghantam dada Zhao Wuji dengan keras. Deng-deng-deng. Namun, yang mengejutkan Zhuo Wen adalah Zhao Wuji tidak kehilangan akal sehatnya dalam situasi seperti itu. Dia mengangkat siku kanannya untuk memblokir tombak besar Zhuo Wen, mengepalkan tangan kirinya erat-erat, dan meninju dengan keras, langsung membekas di dada Zhuo Wen. Huh. Dengan mendengus dingin, pikiran Zhuo Wen bergerak, dan sayap petir sepanjang sepuluh kaki di punggungnya segera menutup, melingkari dadanya untuk membentuk lapisan penghalang petir, langsung memblokir tinju Zhao Wuji. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, jadi bagaimana jika kamu adalah seniman bela diri panggung Raja Surgawi? Terlebih lagi, kamu hanya berada di level awal tahap Raja Surgawi, jadi kamu bukanlah ancaman bagiku. Setelah memblokir tinju Zhao Wuji, Zhuo Wen menggigit ibu jarinya, dan memoleskan darahnya ke permukaan tombak tulang belakang naga bulan iblis. Permukaan hitam segera diwarnai merah, dan cahaya darah iblis perlahan muncul dari tombak. Manual Rahasia Bulan Iblis, Gaya Kedua, Jiwa Bulan Darah Manual Rahasia Bulan Iblis adalah seperangkat teknik budidaya yang terkandung dalam tombak tulang belakang naga bulan iblis yang dapat digunakan bersama dengan harta karun ajaib. Hal ini memungkinkan tombak tulang belakang naga bulan iblis, yang hanya merupakan harta karun spiritual tingkat menengah, untuk menampilkan kekuatan yang kuat dari harta karun spiritual tingkat tinggi. Manual Rahasia Demon Moon memiliki total lima gaya. Dua gaya pertama adalah Full Moon Tower dan Blood Moon Soul. Namun, Zhuo Wen tidak mengetahui tiga gaya terakhir. Dikatakan bahwa tombak tulang belakang naga bulan iblis harus ditingkatkan menjadi harta karun spiritual tingkat tinggi untuk menampilkan kekuatan dari tiga gaya terakhir. Dengan gerakan jarinya yang lincah, tombak panjang di antara jari-jarinya mulai berputar terus-menerus. Pada saat yang sama, bulan purnama besar berwarna merah darah perlahan muncul dari kehampaan di belakang Zhuo Wen. Aura yang haus darah dan gagah berani segera tercurah. Ledakan Tombak panjang itu berubah menjadi lampu merah dan langsung menembus siku Zhao Wu Ji, langsung menembak ke arah dadanya. Dengan suara yang menusuk, tombak panjang itu menembus tubuhnya, membawa serta pilar darah yang menyembur dengan keras. Zhao Wu Ji memandang tombak berwarna merah darah di dadanya dengan tidak percaya. Darah terus mengalir dari mulutnya saat dia menatap Zhuo Wen, dan perlahan jatuh ke tanah. Bang! Suara benda berat yang jatuh ke tanah perlahan terdengar. Ketika Zhao Tong Yu dan yang lainnya melihat sosok Zhao Wu Ji perlahan-lahan jatuh ke tanah, mereka tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin, dan bibir mereka tanpa sadar bergetar. Zhao Wu Ji sebenarnya sudah mati. Zhuo Wen? Hei, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan Zhao Wu Ji, yang telah mengonsumsi pil berserk darah, bukanlah tandingannya. Zhao Tong Yu membuka mulutnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Zhao Wen Qian, yang berada di sampingnya, memiliki senyum santai di wajah cantiknya. Matanya yang berair menyipit, dan jejak pemujaan berkedip di dalamnya. Dia tidak menyangka bahkan penjaga istana ungu pun tidak bisa menandingi pemuda di hadapannya, jadi selain terkejut, ada juga sedikit rasa hormat dan kejutan yang menyenangkan. Setelah kembali ke kereta, Zhuo Wen menepuk-nepuk tangannya, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting, dan wajahnya setenang air dari awal hingga akhir. Zhuo Wen, Zhao Wu Ji benar-benar mati. Zhao Tong Yu merasa sedikit pusing dan mau tidak mau bertanya. Mayat Zhao Wu Ji ada di sana. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan membalik mayatnya untuk memastikannya. Menarik kendali, Zhuo Wen naik ke atas kuda, dan berkata kepada Zhao Tong Yu sambil tersenyum tipis. Zhao Tong Yu tertawa getir saat dia melirik Zhao Wu Ji, yang terbaring di tanah dengan mata terbuka lebar. Dia sangat jelas bahwa Zhao Wu Ji memang sudah mati, tapi dia tidak berani mempercayainya. Bagaimanapun, Zhao Wu Ji adalah seorang ahli yang cukup terkenal di klan Zhao. Tidak peduli apakah itu ketenaran atau kekuatan, itu jauh melampaui dirinya. Namun, keberadaan yang dia hormati di masa lalu sekarang dengan mudah ditangani oleh Zhuo Wen. Hal ini menyebabkan Zhao Tong Yu tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Ayo pergi, kami akan segera tiba di Broken Rock City. Penjaga istana ungu yang dikirim Zhao Yu Ting kali ini sangat kuat. Sekarang mereka telah dimusnahkan sepenuhnya, Zhao Yu Ting mungkin tidak akan mengirim orang lain untuk membunuhmu. Setelah berbicara dengan acu tak acu, Zhuo Wen memimpin dan berlari kencang di sepanjang jalan. Pada saat ini, semua orang di gerbong sudah secara sama-samar menganggap Zhuo Wen sebagai pemimpin mereka. Sekarang mereka melihat Zhuo Wen memimpin, mereka mengikuti satu demi satu. 253. Kota Batu Rusak Zhao Yu Ting duduk di kursi kayu di loteng keluarga Zhao. Dia memegang cangkir teh di tangannya sambil menyesap tehnya dengan tenang. Seorang tetua berambut putih dengan jubah putih panjang dengan ekspresi serius duduk di hadapan Zhao Yu Ting. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Yu Ting, menurutmu apakah pembunuhan Zhao Wen Qian akan berhasil? Tetua pertama, jangan khawatir. Kali ini, saya bahkan telah mengirimkan pengawal istana ungu saya. Sulit bagi saya untuk membayangkan bahwa pengawal istana ungu tidak akan mampu menghadapi Zhao Wen Qian yang tidak penting itu. Zhao Yu Ting menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Oh, ini sebenarnya pengawal istana ungu. Jika itu masalahnya, maka saya merasa sangat nyaman. Zhao Wen Qian adalah satu-satunya penghalang bagi kenaikan Anda ke posisi kepala keluarga. Selama wanita ini benar-benar menghilang, posisi kepala keluarga berikutnya pasti akan menjadi milik Anda. Tetua pertama tersenyum dan berkata dengan ekspresi puas diri. Buk-buk-buk. Langkah kaki yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari luar pintu, menyebabkan Zhao Yu Ting dan tetua pertama mengerutkan kening. Seorang pelayan berpakaian hitam bergegas masuk ke kamar dengan ekspresi bingung di wajahnya. Hamba, kamu menjadi semakin keterlaluan. Saya sedang mendiskusikan suatu masalah penting dengan tetua pertama dan Anda benar-benar menerobos masuk tanpa mengetuk pintu. Apakah Anda percaya bahwa saya akan langsung memotong Anda? Mata Zhao Yu Ting dipenuhi dengan niat dingin saat dia menatap dingin pada pelayan berpakaian hitam yang berlutut di bawahnya. Tuan, tolong lepaskan aku. Saya punya masalah penting untuk dilaporkan. Oleh karena itu, saya menjadi bingung dan menerobos masuk. Pelayan berpakaian hitam itu berlutut di tanah dan berkata sambil gemetar. Masalah penting. Apakah ini ada hubungannya dengan pengawal Istana Ungu? Mata Zhao Yu Ting berbinar ketika dia mendengar ini saat dia bertanya dengan cemas. Tuan benar, saya di sini untuk melaporkan informasi mengenai pengawal Istana Ungu. Pelayan berpakaian hitam itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Saya tidak ingin Anda melaporkan masalah ini. Saya tahu hasilnya. Dengan tindakan penjaga Istana Falet Tuan Muda ini, Zhao Wen Qian dan yang lainnya pasti sudah mati. Saya khawatir Zhao Wu Ji sudah dalam perjalanan pulang dengan kepala Zhao Wen Qian dalam perjalanan pulang. Zhao Yu Ting menyelap pelayan berpakaian hitam yang hendak berbicara tetapi berhenti, dan dia tertawa keras karena puas. Yu Ting, sepertinya lelaki tua ini harus memberi selamat padamu kali ini. Sekarang setelah kamu menyingkirkan Zhao Wen Qian, kamu bisa duduk dan bersantai. The Great Elder berdiri dan mengatupkan kedua tangannya. Wajah lamanya penuh kejutan dan kegembiraan. Tetua pertama, Anda juga berkontribusi dalam masalah ini. Jika Anda tidak selalu berdiri di sisi saya, saya khawatir bahkan jika Zhao Wen Qian meninggal hari ini, Zhao Xuan Wu tidak akan bersedia menyerahkan posisi Patriarch kepada saya. Saat saya naik ke posisi Patriarch, saya pasti tidak akan melupakan kebaikan tetua agung. Zhao Yu Ting sedang dalam suasana hati yang baik saat dia berbicara dengan murah hati. Ketika penatua pertama mendengar ini, dia tidak bisa berhenti menyeringai lebar. Pelayan berpakaian hitam yang sedang berlutut di tanah memandang kedua orang yang sedang membayangkan sesuatu di depannya dengan kepala penuh keringat dingin. Ia ragu-ragu sejenak sebelum mengertakkan gigi dan berkata, Tuan, pembunuhan para pengawal Istana Falet telah gagal. Terlebih lagi, menurut informasi dari para pengintai, para pengawal Istana Falet, termasuk Tuan Zhao Wu Ji, telah dimusnahkan seluruhnya. Bang! Zhao Yu Ting tiba-tiba menghancurkan cangkir teh di tangannya. Senyuman di wajahnya langsung membeku. Matanya membelalak saat dia menata pelayan berpakaian hitam di depannya dengan tak percaya. Dia berkata, Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi. Tawa di wajah tetua agung langsung membeku. Dia juga memusatkan pandangannya pada pelayan berpakaian hitam di bawah. Menurut informasi dari pengintai, pengawal Istana Falet telah dimusnahkan seluruhnya. Kudengar orang yang memusnahkan pengawal Istana Falet adalah seorang pemuda bernama Zwa Wen. Adapun latar belakang pemuda itu, kami tidak tahu. Kami hanya ketahuilah bahwa pemuda itu bukan dari Broken Rock City, dan Ledakan. Sebelum pelayan berpakaian hitam itu menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba terbang seperti daun yang jatuh. Akhirnya, dia mendobrak pintu dan mendarat di halaman luar. Darah segar terus-menerus muncrat seperti air mancur. Matanya melotot dan dia langsung mati. Zhao Yuting perlahan menarik tangannya. Wajahnya pucat dan sangat jelek. Dia dengan dingin bergumam, Zwa Wen. Dia benar-benar berani membunuh pengawal Istana Violetku. Dia sangat berani. Penatua yang agung, bantu saya menyelidiki Zwa Wen ini. Saya ingin melihat latar belakangnya. Dia sebenarnya berani bertindak sembrono. Keheranan di wajah tetua pertama perlahan memudar dan digantikan oleh ekspresi muram. Dia juga sangat menyadari kekuatan penjaga Aula Ungu. Karena dia mampu memusnahkan seluruh penjaga Aula Ungu, itu berarti pemuda bernama Zwa Wen itu tidak sederhana. Saya mengerti. Saya akan menyelidiki latar belakang Zwa Wen. Namun, bagaimana dengan Zhao Wen Qian? Apakah kita akan membiarkan dia kembali ke klan Zhao? Tetua agung ragu-ragu sejenak sebelum bertanya lagi. Wajah Zhao Yuting menjadi semakin jelek. Dia dengan dingin mendengus, karena pengawal Istana Violet telah gagal, tidak perlu mengirim orang lain. Tidak ada waktu. Namun, bagaimana jika Zhao Wen Qian kembali ke klan Zhao? Dengan sumber daya klan yang saya kendalikan saat ini, karena pendekatan lunak tidak berhasil, saya akan menggunakan pendekatan keras. Posisi klan adalah milikku. Tetua agung menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa jika Zhao Yuting menggunakan pendekatan keras, klan kemungkinan besar akan berada dalam kekacauan. Menatap kekejauhan, Zwa Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum di dalam hatinya saat dia menatap kota batu rusak, yang seperti naga raksasa yang bercokol di tanah. Kota Broken Rock di depannya benar-benar membuka matanya. Hanya gerbang kotanya saja yang terbuat dari batu hitam besar dan tingginya puluhan kaki. Gerbang kota besar, yang terbuat dari tembaga dan besi, sangatlah megah. Banyak orang masuk dan keluar seperti naga panjang. Keriuhan suara-suara itu sangat bising. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli apakah itu ukuran kota atau kemakmurannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kota zirah rotan yang kecil. Seperti yang diharapkan dari sebuah kota super, kota ini sebenarnya sangat megah dan besar. Aku khawatir ukurannya setara dengan beberapa ratus kota armor rotan. Zua Wen bergumam pelan. Namun, ada sedikit kegembiraan di hatinya. Zhao Tong Yu dan Zhao Wen Qian, yang berada di belakangnya, memandang dengan aneh ke arah pemuda yang melihat sekeliling seperti orang udik. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa tubuh pemuda penasaran ini sebenarnya mengandung kekuatan dahsyat yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan ahli panggung Raja Bumi Sempurna. Konvoi yang dipimpin oleh Zhao Tong Yu memiliki lambang keluarga Zhao. Oleh karena itu, rombongan dengan lancar melewati pemeriksaan penjaga gerbang kota dan memasuki kota Broken Rock tanpa hambatan apapun. Setelah memasuki kota, pandangan mereka tiba-tiba menjadi jelas. Keriuhan suara datang dari segala arah. Suasana semarak di kota ini sebenarnya jauh lebih baik daripada di rataan Armor City. Bahkan jalanan di dalamnya selebar alun-alun. Kakak Zua Wen, ini semua berkat Anda bahwa kami memiliki perjalanan ini. Kalau tidak, saya khawatir kita akan menemui kemalangan di sepanjang jalan. Anda pasti lelah dengan perjalanan ini. Mengapa kamu tidak datang ke keluarga Zhao kami? Ayahku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Wajah cantik Zua Wen memerah saat dia menoleh dan mengundang Zua Wen. Ya, Zua Wen, Anda telah banyak membantu kami kali ini. Jika Patriark mengetahuinya, dia mungkin akan memberimu hadiah besar. Zhao Tong Yu memandang pemuda di depannya dengan wajah penuh harapan. Zua Wen dan Grandmaster Kuraki saling berpandangan, tapi menggelengkan kepala dan berkata, Maaf. Kami masih memiliki hal penting yang harus dilakukan, jadi kami mungkin tidak bisa pergi ke keluarga Zhao Anda sekarang. Saya akan pergi ke keluarga Zhao Anda dalam dua hari. Lagi pula, aku masih harus bertanya pada ayahmu tentang keberadaan bibiku. Mendengar ini, sedikit kekecewaan melintas di wajah cantik Zhao Wen kian. Namun, dia masih memaksakan senyum dan berkata, jadi seperti ini. Kakak Zua Wen, Anda harus datang ke keluarga Zhao kami dalam dua hari. Kamu sangat kuat di usia yang begitu muda. Aku khawatir ayahku akan sangat senang bertemu denganmu. Ya, saya akan. Dengan lambayan tangannya, Zua Wen mengikuti Grandmaster Kuraki dan meninggalkan gerbang kota. Mata indah Zhao Wen kian menatap punggung Zua Wen sampai punggung Zua Wen menghilang dari pandangannya. Kemudian, dia menarik pandangannya karena kecewa. Dia menoleh dan melihat Zhao Tong Yu menatapnya dengan ekspresi menggoda. Wajah cantik Zhao Wen kian langsung memerah. Dia sedikit malu dan berkata, Kakak Tong Yu, kenapa kamu menatapku seperti itu? Kamu masih tidak tega berpisah dengan kakakmu Zua Wen. Lihatlah matamu yang enggan. Gadis kecil, apakah kamu menyukai Zua Wen itu? Mata indah Zhao Tong Yu penuh dengan godaan saat dia berkata nakal. Mendengar ini, wajah cantik Zhao Wen kian menjadi semakin merah. Dia menundukkan kepalanya karena malu dan berkata dengan suara rendah, Kakak Tong Yu, kamu menggodaku lagi. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Saya dapat merasakan bahwa Zua Wen ini tidak sederhana. Dia mampu mencapai panggung Raja Bumi di usia yang sangat muda dan bahkan mampu dengan mudah membunuh Zhao Wu Ji. Kecantikan mana yang tidak tergerak oleh pria seperti itu. Bahkan aku, kakakmu Tong Yu, sedikit tersentuh. Mata indah Zhao Tong Yu tiba-tiba melihat ke arah yang ditinggalkan Zua Wen dan bergumam dengan suara rendah. Chang Mu tua, apakah kita akan pergi ke Arcana Guild untuk mengikuti tes sekarang? Mengikuti di samping Grandmaster Chang Mu, Zua Wen tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Awalnya, Zua Wen berencana untuk langsung menuju ke keluarga Zhao dan bertemu dengan Patriar keluarga Zhao, Zhao Xuan Wu, untuk menanyakan keberadaan bibinya, Zuo Mei Jin. Namun, Grandmaster Chang Mu mengirimkan pesan kepadanya dan memintanya pergi ke Arcana Guild untuk mengikuti tes dan mendapatkan lencana terlebih dahulu. Upacara Arcana akan segera dimulai. Hanya Arcanis yang memiliki lencana yang dapat berpartisipasi. Jika Anda tidak ingin melewatkan upacara Arcana, saya menyarankan Anda untuk mengikuti tes sesegera mungkin. Grandmaster Chang Mu melirik Zua Wen dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Ketika dia mendengar tentang upacara misterius, Zua Wen mengangkat bahunya dan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia diam-diam mengikuti di belakang Grandmaster Chang Mu. Sepanjang perjalanan, wawasan Zua Wen diperluas. Namun, saat Zua Wen melewati sebuah toko kecil yang tidak mencolok, kelopak matanya tiba-tiba bergerak-gerak. Segera, dia merasakan pelat logam biru yang dia peroleh dari gua kuno mulai bergerak. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Mata Zua Wen tiba-tiba memancarkan sedikit cahaya. Dia jelas tahu apa arti gerakan abnormal pelat logam biru itu. Kemungkinan besar salah satu capter dari Six Wings of Tempes ada di dekatnya. Anak, apa yang salah? Grandmaster Chang Mu juga memperhatikan bahwa Zua Wen tiba-tiba berhenti dan mau tidak mau bertanya dengan bingung. Chang Mu tua, pergilah ke Arcana Guild dan bantu aku mengatur soal ujian dulu. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan sekarang. Saya akan pergi ke Arcana Guild nanti dan langsung mengikuti tes saat itu. Zua Wen melambaikan tangannya dan berkata dengan agak linglung. Nak, kenapa kamu begitu merepotkan? Aku akan pergi dulu. Datanglah dengan cepat nanti. Grandmaster Chang Mu tidak mencurigai apapun. Dia bergumam pelan dan pergi lebih dulu. 254. Dua jenis api bumi. Toko itu sangat kecil dan sempit, dengan deretan rak rusak di keempat sisinya. Rak-rak ini telah mengumpulkan cukup banyak debu hitam, dan ukiran kayu yang indah tersusun rapi di rak. Saat dia melihat-lihat ukiran kayu di rak, wajah Zua Wen menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun ukiran kayu ini sangat indah, semuanya merupakan produk setengah jadi, dan tidak ada satupun yang lengkap. Pantas saja bisnis toko ini begitu suram. Ternyata ukiran kayu yang dipamerkan semuanya merupakan produk setengah jadi. Betapapun indahnya ukirannya, tidak ada yang mau membeli produk setengah jadi. Di bagian terdalam toko, seorang pria parubaya berusia empat puluhan memegang pisau ukir sambil fokus mengukir ukiran kayu di tangannya. Dia sepenuhnya mengabaikan kedatangan Zua Wen. Meski sedikit terkejut dengan sikap pemilik toko, Zua Wen tidak terlalu memperhatikannya. Dia mengangkat bahunya saat dia dengan hati-hati merasakan gerakan abnormal dari potongan logam biru itu. Dia bisa merasakan ketika dia memasuki toko, pergerakan potongan logam biru itu juga meningkat. Sepertinya salah satu bab dari enam sayap angin dan petir pasti ada di toko ini. Aku penasaran di mana tempatnya. Mengangkat kepalanya dan melihat rak di sekitarnya, Zua Wen diam-diam berpikir dalam hatinya. Eh, saat Zua Wen melewati rak yang tidak mencolok, dia melihat jejak cahaya biru berkedip-kedip di sudut rak. Menjauhkan ukiran kayu di sudut rak, mata Zua Wen berbinar. Sepotong logam biru tua benar-benar muncul di garis pandangnya. Lebih jauh lagi, Zua Wen dapat melihat bahwa permukaan potongan logam biru ini sebenarnya memiliki pola naga banjir. Jelas sekali, ini mencatat sayap naga banjir petir dari enam sayap angin dan petir. Mengambil potongan logam biru itu, wajah Zua Wen mau tidak mau mengungkapkan sedikit kegembiraan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya datang ke Broken Rock City kali ini adalah pilihan yang tepat. Aku benar-benar menemukan pecahan kedua dari Six Wings angin dan petir begitu cepat. Anak, keberuntunganmu sangat bagus. Tidak lama setelah Anda memperoleh sayap ular petir, Anda menemukan sayap naga banjir petir. Sepertinya simbol suci angin dan petir ini ditakdirkan bernasib sama denganmu. Suara Xiao Hei tanpa sadar terdengar di benaknya saat ini. Zua Wen tersenyum. Senyumannya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia dengan hati-hati memegang potongan logam itu. Merasakan sentuhan dingin logam tersebut, Zua Wen dengan paksa menekan kegembiraan di tubuhnya. Pada saat ini, pria parubaya di toko itu akhirnya selesai menangani ukiran kayu di tangannya. Namun, dia tetap tidak mengangkat kepalanya. Suaranya yang agak tua bergema di ruangan itu. Apakah kamu ingin membeli ukiran kayu? Setelah mendengar pertanyaan pria itu, Zua Wen tersenyum. Dia berjalan ke depan konter dan menyerahkan potongan logam biru di tangannya kepada pria itu. Dia dengan sopan bertanya, Penjaga toko, apakah Anda masih memiliki potongan logam seperti ini di sini? Mendengar pertanyaan Zua Wen, tangan pria parubaya yang memegang pisau pahat tiba-tiba bergetar. Dia sedikit mengernyit dan mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu potongan logam di tangan Zua Wen saat ekspresi yang tak terlukiskan melintas di matanya. Menatap wajah yang muncul di depannya, Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sisi kanan wajahnya justru dipenuhi bekas luka. Bisa dibilang wajahnya sudah hancur total. Jika seseorang yang belum mengetahuinya tiba-tiba melihat wajah ini, pasti akan terkejut. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan dengan dingin menatap Zua Wen. Dia dengan acu tak acu berkata, Teman muda, mengapa kamu bertanya tentang potongan logam ini? Mungkinkah Anda pernah melihat potongan logam serupa sebelumnya? Setelah mendengar ini, tatapan Zua Wen berkedip. Ia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Saya pernah melihat potongan logam serupa di sebuah pelelangan. Saat itu, saya hanya merasa itu luar biasa. Sayangnya, harganya terlalu mahal, jadi saya menyerah. Hari ini, saya melihat potongan logam serupa di sini, jadi saya bertanya karena penasaran. Bagaimanapun juga, simbol suci guntur angin adalah harta dunia. Jika orang lain mengetahui bahwa potongan logam itu berisi rahasia simbol suci guntur angin, kemungkinan besar Zua Wen akan menjadi musuh seluruh dunia. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan potongan logam ini. Pria parubaya itu melirik Zua Wen dengan penuh arti dan dengan dingin berkata, Tidak, saya mendapatkan potongan logam ini secara tidak sengaja. Selain itu, saya dapat merasakan bahwa potongan logam ini tidak lengkap. Zua Wen mau tidak mau merasa tidak berdaya ketika dia mendengar jawaban acuh-ta'acuh dari pria parubaya itu. Dia hanya bisa melanjutkan, Patua, apakah Anda bersedia menjual potongan logam ini? Saya bersedia membelinya dengan harga tinggi. Aku tidak akan menjualnya. Pria parubaya itu mengabaikan Zua Wen dan menundukkan kepalanya untuk terus mengukir. Nada suaranya dipenuhi dengan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Zua Wen tidak menyangka pria parubaya itu akan menolaknya secara langsung. Matanya menyipit. Tidak peduli apapun yang terjadi, Dia bertekad untuk mendapatkan potongan logam ini. Setelah mengolah sayap ular petir, Zua Wen dapat merasakan kehebatan dan kekuatan metode budidaya Seperti enam sayap angin dan petir. Hanya sayap ular petir saja yang memberinya kecepatan tak tertandingi di bawah tahap kaisar tertinggi. Jika dia mempelajari sayap ular petir juga, Kecepatannya mungkin akan secepat kilat, Sebanding dengan seorang kultifator tahap kaisar tertinggi. Pada saat itu, Bahkan seorang kultifator tahap kaisar tertinggi pun mungkin tidak dapat membunuh Zua Wen. Saat pikiran Zua Wen dipenuhi dengan segudang pemikiran, Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya. Nak. Pria parubaya ini tidak sederhana. Jangan gegabuh. Hati Zua Wen bergetar saat mendengar ini. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Mungkinkah pria berpenampilan biasa ini adalah seorang ahli? Ya, jika penyelidikanku benar, Kekuatan asli orang ini seharusnya berada pada tahap kaisar tertinggi. Namun, ada kekuatan lain di dalam tubuhnya yang terus-menerus menekan kekuatan Yuan-nya, Menyebabkan kekuatannya tetap berada pada level setengah langkah kultifator tahap kaisar tertinggi. Terlebih lagi, Kecakapan bertarung orang ini jelas melampaui seorang kultifator tahap kaisar tertinggi setengah langkah biasa. Kamu tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya sama sekali, Kata Xiao Hei diam-diam. Oh, dia sebenarnya adalah seorang kultifator tahap kaisar tertinggi. Saya tidak pernah berpikir bahwa toko yang tidak mencolok akan menyembunyikan ahli seperti itu. Mata Zua Wen berkedip-kedip. Dia merasa heran. Pria parubaya itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang enggan dihadapannya. Dia mencibir, Nak, jangan pernah memikirkan pelat logamku lagi. Saya tidak peduli dengan uang, dan saya tidak takut Anda merampok saya. Karena menurutku, merampokku adalah hal yang paling tidak bijaksana untuk dilakukan. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, Jika saya dapat membantu Anda memulihkan kekuatan Anda dalam waktu singkat, Apakah Anda masih enggan menjual pelat logam ini kepada saya? Retakan, suara tajam segera terdengar. Pisau ukir di tangan pria parubaya itu sebenarnya telah patah. Pupil mata pria parubaya itu menyusut sedikit saat dia menatap tajam ke arah pemuda dihadapannya. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku terluka? Luka-lukanya sangat tidak jelas. Bahkan seorang kultifator tahap kaisar tertinggi belum tentu bisa mengetahui bahwa dia terluka. Namun, pemuda berpenampilan biasa dihadapannya ini sebenarnya telah menunjukkan luka-lukanya dalam sekejap. Hal ini menyebabkan pria parubaya itu terkejut sekaligus senang. Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah saya dapat menyembuhkan luka Anda dan memungkinkan Anda mendapatkan kembali kekuatan puncak Anda. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Zua Wen. Wajahnya dipenuhi keyakinan. Sebelumnya, Xiao Hei telah memeriksa luka pria itu dan menemukan bahwa energi yang menekan kekuatannya sebenarnya adalah sejenis ki dingin tahap bumi. Jenis ki dingin ini berhubungan dengan api bumi dan merupakan energi yang agak merepotkan untuk dihadapi. Ini juga mengapa pria di depannya ditekan oleh ki dingin meskipun dia jelas-jelas adalah seorang kultifator tahap kaisar tertinggi. Namun, Zua Wen memiliki rune suci api es dan dua jenis api bumi. Ki dingin pria parubaya itu seperti belatum di tulang seseorang. Mengapa orang tua ini harus mempercayaimu? Meskipun Anda memiliki penglihatan yang baik dan dapat melihat luka-luka saya, bahkan lelaki tua ini tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan bilang kalau bocah raja bumi kecil seperti mu bisa. Pria parubaya itu dengan cepat sadar kembali dan memandang Zua Wen dengan ekspresi tidak ramah saat dia berbicara dengan dingin. Energi yang selama ini menekan kekuatanmu mungkin adalah sejenis ki dingin. Satu-satunya hal yang dapat menghilangkan ki dingin ini adalah nyala api alami yang unik. Dan saya kebetulan memiliki nyala api unik ini. Saat dia berbicara, Zua Wen mengambil langkah maju dan api Inferno Guntur 9 surga yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak keluar dari belakangnya. Akhirnya, mereka berkumpul di telapak tangan kanannya dan berubah menjadi bola api petir biru yang terdiri dari petir dan api. Itu terbakar abis di telapak tangannya. Ini adalah api Inferno Guntur 9 langit tingkat bumi. Pria parubaya itu menatap api petir biru di telapak tangan Zua Wen. Ekspresi wajahnya menjadi sangat menarik dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Sepertinya kamu juga telah mengenali api Inferno Guntur 9 surga di telapak tanganku. Dengan kekuatan api ini, itu seharusnya cukup untuk menghilangkan ki dingin di tubuhmu. Zua Wen tidak bisa menahan senyum ketika melihat keterkejutan di wajah pria itu. Namun, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu memiliki api bumi seperti api Inferno Guntur 9 surga di usia yang begitu muda. Tampaknya latar belakangmu tidak sederhana. Sayangnya, ki dingin di tubuh saya adalah Extreme Frost. Ini adalah jenis ki dingin tahap bumi yang paling menakutkan. Saya khawatir api Inferno Guntur 9 surga saja tidak akan mampu menghilangkannya. Extreme Frost Murid Zua Wen tiba-tiba menyusut saat mendengar ini. Dia pernah mendengar tentang Extreme Frost sebelumnya. Itu juga merupakan jenis ki dingin panggung bumi. Namun, kekuatan embun beku ekstrim berada di atas ki dingin panggung bumi lainnya. Kekuatannya hampir tak terhingga mendekati ki dingin panggung surga. Itu adalah penguasa semua ki dingin panggung bumi. Api Inferno Guntur 9 surga memang jauh lebih lemah dari itu. Oleh karena itu, kamu harus menyerah. Kecuali jika itu adalah api surgawi atau dua kebakaran bumi, ki dingin di tubuh saya tidak akan mampu menghilangkan embun beku yang ekstrim. Mulut pria parubaya itu menunjukkan senyuman pahit saat dia berbicara dengan minat yang memudar. Saya tidak memiliki api surgawi pada saya. Namun, saya memiliki dua api bumi. Dengan senyum tipis, Zua Wen tiba-tiba melambaikan tangan kirinya, dan Green Fire Lotus segera muncul di telapak tangan kirinya. Percikan api hijau yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar Green Fire Refining Lotus seperti kepingan salju, tampak indah dan berwarna-warni. Bang! Tangan kiri pria parubaya itu menegang. Ukiran kayu setengah jadi di tangannya langsung jatuh ke tanah. Dia menatap dengan tak percaya pada pemuda di depannya yang memegang api Inferno Guntur 9 Surga di satu tangan dan api teratai hijau 3000 di tangan lainnya. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Api Inferno Guntur 9 Surga dan api teratai hijau 3000. Anda sebenarnya memiliki dua api bumi pada saat yang bersamaan. Kamu, pria parubaya itu merasa bahwa dia berbicara tidak jelas. Dia hanya bisa menatap kosong ke arah pemuda di depannya. 255 Ujian Master Arcana Bang! Tria parubaya itu melambaikan tangan kanannya dan Yuan Power mengalir keluar, menutup pintu tokonya. Pada saat ini, wajah pembentuknya penuh dengan keseriusan saat dia menatap pemuda di depannya dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan memiliki dua jenis api bumi di usia yang begitu muda. Sepertinya surga memilikinya, di sisiku. Jadi kamu setuju untuk memberikan potongan logam ini kepadaku? Mata Zuawan berkedip saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Karena kamu memiliki dua jenis api bumi, maka kamu akan memiliki cara untuk mengatasi embun beku ekstrim di tubuhku. Jadi bagaimana jika aku memberimu potongan logam ini? Namun, saya masih membutuhkan Anda untuk membantu saya mengatasi embun beku ekstrim di tubuh saya sebelum saya dapat memberikan Anda potongan logam ini tanpa khawatir. Terlebih lagi, aku, Kiyu Chou, akan berhutang budi padamu. Bagaimana dengan itu? Pria parubaya itu menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ketika Zuawan mendengar ini, dia langsung senang. Dia tidak menyangka bahwa setelah menghadapi frost ekstrim di tubuh pria parubaya itu, dia tidak hanya bisa mendapatkan potongan logam itu, dia juga bisa mendapatkan bantuan dari orang ini. Zuawan tentu saja tidak akan menolak tawaran sebanyak itu. Bagaimanapun juga, pria parubaya di depannya adalah ahli tahap kaisar tertinggi sejati pada puncaknya. Meskipun dia baru berada di tahap kaisar tertinggi roda pertama, dia masih merupakan eksistensi yang dapat memanggil angin dan memanggil hujan di kota batu rusak. Tentu saja, namun, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Saya akan kembali ke toko Anda besok dan membantu Anda mengatasi frost ekstrim di tubuh Anda. Zuawan berkata sambil tersenyum sambil sedikit mengangguk. Ketika Kiyu Chou mendengar ini, dia sedikit kecewa dan berkata, karena kamu masih memiliki urusan yang harus diselesaikan, kamu dapat pergi dan mengurusnya terlebih dahulu. Saya telah menunggu bertahun-tahun, satu hari saja bukanlah masalah besar. Namaku Kiyu Chou. Nak, siapa namamu? Namaku Zuawan, sampai jumpa besok. Saat ini, saya harus mengurus beberapa hal terlebih dahulu. Setelah menyapanya dengan santai, Zuawan melambaikan tangannya dan meninggalkan toko. Mata Kiyu Chou menyipit saat dia melihat sosok itu perlahan pergi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya tidak ada keluarga besar dengan nama keluarga Zuo di kota batu rusak. Selain itu, anak ini memiliki dua jenis api bumi. Jelas, dia seharusnya menjadi murid dari faksi besar lainnya. Namun, kenapa saya belum pernah mendengar nama Zuawan? Setelah meninggalkan toko, Zuawan menuju ke Arcane Guild. Meskipun dia tidak mengenal Broken Rock City, bangunan Arcane Guild terlalu ikonik. Bangunan Arcane Guild seperti menara yang menjorok ke luar kota. Bangunan mirip menara yang tingginya ratusan kaki menonjol di kota. Bahkan jika Zuawan tidak tahu jalannya, dia akan bisa mencapai Arcane Guild selama dia mengikuti arah bangunan seperti menara itu. Ketika Zuawan melewati beberapa jalan panjang dan akhirnya sampai di Arcane Guild, dia akhirnya melihat wajah sebenarnya dari Arcane Guild dari dekat. Hanya dengan berdiri di depan pintu, Zuawan bisa merasakan bangunan megah dan mengjulang tinggi di depannya. Ada orang-orang yang mengenakan seragam Arcana Master berjalan masuk dan keluar dari pintu masuk. Jelas sekali, orang-orang ini adalah Arcana Masters asli. Zuawan bahkan melihat Arcana Master peringkat tiga di antara mereka. Seperti yang diharapkan dari Arcane Guild, Arcana Master yang biasanya sulit dilihat ada di mana-mana sekarang. Zuawan memuji dengan suara rendah dan berjalan masuk. Ada aula yang agak luas di dalamnya. Lantainya dilapisi marmer, dan suara langkah kaki terdengar terus-menerus. Jumlah Arcana Master di dalam sebenarnya lebih banyak daripada di luar. Ada konter yang menghadap ke pintu. Di konter, seorang wanita tersenyum berbaju hijau sedang berbicara dengan orang lain yang berpakaian seperti Arcana Masters. Zuawan tahu bahwa wanita ini mungkin bertanggung jawab atas beberapa urusan dasar di aula ini. Memikirkan hal ini, Zuawan berjalan menuju konter. Wanita berbaju hijau juga memperhatikan Zuawan, tetapi ketika dia menyadari bahwa Zuawan tidak memiliki lencana Master Arcana, senyuman di wajahnya sedikit memudar. Namun, dia masih bertanya dengan sopan, adik laki-laki ini terlihat asing. Ini seharusnya pertama kalinya bagimu di Arcane Guild kita, kan? Ya. Zuawan mengangguk sedikit dan berkata, Kali ini, saya di sini untuk mengikuti tes kualifikasi Master Arcana. Nama Master saya adalah Changmu. Dia datang lebih awal dari saya, jadi dia seharusnya mengatur tes untuk saya. Oh, Anda Zuawan, murid guru Changmu. Wanita berbaju hijau memusatkan pandangannya dan menatap pria muda di depannya dengan sedikit terkejut. Ya, apakah ada masalah? Zuawan mengerutkan kening. Tidak. Master Changmu memang memintaku untuk mengatur agar kamu mengikuti tes kualifikasi Master Arcana, tapi aku tidak menyangka kamu masih begitu mudah. Saya kira Anda di sini untuk mengikuti tes Arcana Master kelas 1. Senyuman di wajah wanita berbaju hijau semakin lebar saat dia membawa Zuawan ke ruang dalam aula. Tidak. Aku di sini untuk mengikuti tes kualifikasi Arcana Master kelas 2. Zuawan berkata dengan santai. Sebelum dia datang, Master Changmu telah mengatakan bahwa dia tidak boleh mengikuti ujian Master Arcana kelas 3. Bagaimanapun, Zuawan masih perlu berpartisipasi dalam upacara Arcana. Jika dia menyombongkan diri dan mendapatkan lencana Master Arcana kelas 3, dia akan menjadi incaran semua orang di upacara Arcana. Jika itu terjadi, akan sangat merugikan bagi Zuawan untuk memperoleh kemenangan dalam upacara Arcana. Wanita berbaju hijau yang memimpin jalan tiba-tiba menghentikan langkahnya dan hampir bertabrakan dengan Zuawan. Untungnya, Zuawan bereaksi dengan cepat dan berhenti tepat waktu. Adik laki-laki, Anda bilang, Anda ingin mengikuti tes kualifikasi Arcana Master kelas 2. Apakah kekuatan batin Anda sudah mencapai tingkat 2? Wanita berbaju hijau sedikit membuka bibir cerinya dan menatap Zuawan di depannya sambil sedikit gemetar. Pemuda di depannya tampak baru berusia 16 atau 17 tahun, namun kekuatan batinnya telah mencapai kelas 2 di usia yang begitu muda. Bukankah bakat ini sedikit menakutkan? Kita harus tahu bahwa di kota Broken Rock, jika kekuatan batin seseorang mencapai kelas 1 pada usia Zuawan, mereka sudah dianggap sangat berbakat. Jika seseorang mencapai kelas 2, mereka akan menjadi monster, dan pemuda di depannya mungkin adalah monster itu. Melihat ekspresi terkejut di wajah wanita itu, Zuawan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Jika wanita di depannya mengetahui bahwa kekuatan batinnya telah mencapai kelas 3, ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan? Tuan, Anda benar-benar muda dan menjanjikan. Anda memiliki kekuatan Arcana Master kelas 2 di usia yang sangat muda. Tampaknya Anda memiliki masa depan cerah di depan Anda. Ekspresi wanita berbaju hijau menjadi lebih hormat. Dia tahu betul apa yang diwakili oleh Arcana Master kelas 2 yang masih muda. Namun, meskipun kamu memiliki kekuatan Arcana Master kelas 2, kamu tidak memiliki lencana Arcana Master kelas 1. Oleh karena itu, jika kamu ingin menerima lencana tersebut, kamu tetap harus mengambil kualifikasi Arcana Master kelas 1. Tes. Saya mengerti. Tuntun saya untuk mengikuti ujian Arcana Master kelas 1 terlebih dahulu. Zuawan sedikit menganggup dan berkata dengan acuh tak acuh. Wanita berbaju hijau itu menganggup dan memimpin Zuawan maju. Sesaat kemudian, mereka berhenti di sebuah pintu besar. Di luar pintu, ada beberapa pria kekar yang bersenjata lengkap dan menjaga pintu. Orang-orang kekar yang menjaga pintu semuanya berada di alam raja manusia. Hal ini membuat Zuawan tanpa sadar mendecahkan lidahnya. Tampaknya persekutuan Arcana memang kaya dan mengesankan. Bahkan penjaga di pintu pun memiliki kekuatan seperti itu. Saat ini, angin harum menyerang lubang hidungnya. Segera, sosok mungil menyusul Zuawan dan berhenti di depan. Kemudian, dia mengabaikan Zuawan dan menoleh. Dia berkata kepada orang di belakangnya dengan suara yang merdu, Sepupu. Kamu sangat lambat. Cepatlah, ujian akan segera dimulai. Sedikit mengernyit, Zuawan tidak menyangka seseorang akan memotong di depannya. Perilaku tidak sopan seperti itu tentu saja membuat Zuawan tidak senang. Ngomong-ngomong, aku tidak terburu-buru. Lagi pula, yang mempersiapkan ujian Arcana Master kelas 1 adalah kamu, bukan aku. Suara malas perlahan terdengar dari belakang. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Zuawan menemukan bahwa di ujung koridor di belakangnya, ada seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Pemuda itu menguap sambil berjalan perlahan dengan ekspresi malas. Namun, pandangan Zuawan terfokus pada lencana di dada pemuda itu. Dia melihat ada dua garis emas yang terukir di lencana itu. Master Arcana kelas 2 Bergumam dengan suara rendah, Zuawan sedikit terkejut dengan bakat pemuda di depannya. Untuk bisa menjadi Master Arcana kelas 2 pada usia 20 tahun, dia mungkin adalah salah satu jenius terbaik di seluruh kota Broken Rock. Memalingkan kepalanya lagi, tatapan Zuawan tertuju pada gadis muda di depannya. Gadis muda itu mengenakan seragam Arcana Master berwarna ungu. Usianya hampir sama dengan usia Zuawan. Wajah halusnya agak menawan dan tubuhnya sedikit mungil. Namun, perkembangannya cukup luar biasa. Bahkan seragam longgar pun tidak bisa menyembunyikan sosok anggunnya. Seolah merasakan tatapan Zuawan, gadis muda itu sedikit memiringkan kepalanya dan melihat pakaian biasa di Zuawan. Hidungnya yang halus tidak bisa menahan kerutan saat jejak rasa jijik muncul di matanya. Menurutnya, pemuda di depannya bahkan tidak memiliki seragam Arcana Master, namun dia berani mengikuti ujian Arcana Master. Dia sama sekali tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Apa yang kamu lihat? Jaga bola mata anda. Kalau tidak, wanita ini akan mencungkil mata anjingmu. Gadis muda itu memutar matanya ke arah Zuawan dan berkata dengan cepat. Mendengar kata-kata gadis muda yang agak sulit diatur itu, Zuawan dengan dingin tertawa di dalam hatinya dan dengan acuh tak acuh berkata, apakah kamu tidak tahu prinsip seekor anjing yang baik tidak menghalangi jalan? Terlebih lagi, sosokmu sepertinya tidak layak untuk kuperhatikan. Anda, Anda sedang mendekati kematian. Gadis muda itu mengertakkan giginya saat pipinya memerah karena marah. Yang paling dia banggakan adalah sosoknya yang montok. Sekarang, hal itu sedang direndahkan oleh pemuda di depannya. Terlebih lagi, kata-kata Zuawan sangat tidak bermoral sehingga gadis muda itu secara alami marah. Suara mendesing. Saat dia berbicara, gadis muda itu mengeluarkan cambuk tipis dari tas kiankun miliknya. Dengan jentikan tangannya yang seperti batu giyok, dia langsung mengayunkannya ke arah Zuawan. Melihat cambuk yang melesat ke arahnya seperti nyala api, ekspresi Zuawan menjadi gelap. Dia tidak menyangka gadis muda di depannya begitu nakal. Dia sangat marah sehingga dia langsung menyerangnya. Terlebih lagi, kekuatan cambuk gadis muda itu sangat kuat. Itu sebenarnya adalah harta karun spiritual bermutu tinggi. Dia telah menggunakan harta karun spiritual bermutu tinggi sejak awal. Jelas sekali, gadis muda itu bermaksud membunuhnya. Wanita berpayudara besar tapi tidak punya otak. Dengan mendengus dingin, kilat menyambar di bawah kaki Zuawan dan dia langsung menghindari serangan cambuk gadis muda itu. Setelah itu, tangan kanannya berubah menjadi cakar. Cakarnya dipenuhi petir saat mencengkeram leher gadis muda itu. Kekuatan gadis muda itu tidak kuat. Paling-paling, dia berada di alam raja manusia setengah langkah. Namun, dengan harta karun spiritual tingkat tinggi di tangannya, dia sebanding dengan ahli rilem raja manusia awal. Namun, hal ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Zuawan. 256. Ujian dimulai. Tidak ada yang menyangka Zuawan dan gadis itu akan menyerang dalam sekejap. Terlebih lagi, kecepatan Zuawan mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Sebelum mereka sempat bereaksi, cakar Zuawan sudah hendak mencengkeram leher gadis itu. Berhenti. Saat cakar Zuawan hendak mencengkeram leher gadis itu, sebuah teriakan keras terdengar dari belakang. Kemudian, Zuawan merasakan hembusan angin bertiup dari belakang. Mata Zuawan sedikit menyipit saat dia berbalik dan melayangkan pukulan. Itu bertabrakan dengan hembusan angin. Kemudian, kekuatan yang kuat menyebabkan mereka berdua mundur tanpa sadar. Zuawan mundur lima langkah, sementara penyerang di belakangnya mundur sepuluh langkah. Penyerangnya adalah pemuda yang baru saja dipanggil oleh gadis itu. Saat ini, ekspresi malas di wajah pemuda itu telah menghilang dan digantikan oleh ekspresi serius. Dia memiliki kekuatan raja manusia sempurna, namun dia menderita kerugian besar di tangan pemuda di depannya. Mungkinkah pemuda ini, yang lebih muda darinya, memiliki kekuatan seorang raja bumi? Gadis berbaju hijau yang memimpin Zuawan ke sini sudah tercengang saat itu juga. Dia juga tidak menyangka orang di depannya akan menyerang begitu saja. Apalagi dia juga mengenali pemuda dan gadis di depannya. Keduanya adalah keturunan langsung dari City Lord Mansion. Pemuda itu bernama Ouyang Yatau. Meskipun budidaya bela dirinya tidak tinggi, dia memiliki kekuatan raja manusia sempurna. Namun, bakat orang ini terletak pada energi mentalnya. Dia baru berusia 20 tahun-tahun ini, namun energi mentalnya telah mencapai kelas 2 sempurna. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi arcanis kelas 3. Dia dianggap jenius yang cukup mempesona di arcane guild. Gadis itu bernama Ouyang Sishui. Dia adalah sepupu Ouyang Yatau. Meskipun bakat energi mentalnya tidak sebaik yang dimiliki Ouyang Yatau, dia juga telah mencapai level arcanis kelas 1. Hari ini, dia datang untuk mengikuti penilaian arcanis kelas 1. Dia tidak menyangka akan terjadi konflik dengan Zuawan. Pada saat ini, mata indah Ouyang Sishui dipenuhi ketakutan. Dia memandang ke arah Ouyang Yatau, yang tidak jauh dari sana, dan sedikit rasa tidak percaya muncul di wajah cantiknya. Dia tidak menyangka Ouyang Yatau, yang berada di alam raja manusia sempurna, akan dirugikan dalam konfrontasi dengan Zuawan. Temanku, aku adalah Ouyang Yatau, keturunan langsung dari istana tuan kota. Tadi, adikku terlalu impulsif. Kuharap kamu tidak mengingatnya. Ouyang Yatau memandang pemuda di depannya dengan ketakutan. Menurutnya, pemuda di hadapannya memiliki kekuatan Raja Bumi di usia yang begitu muda. Dia mungkin memiliki latar belakang yang kuat, jadi Ouyang Yatau tidak ingin menjadikannya musuh. Saya Zuawan. Karena saudara Zuawan berkata demikian, tentu saja saya tidak akan mengingatnya. Zuawan juga menangkupkan tangannya. Dia menatap wanita muda di belakangnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Ouyang Sishui menciutkan lehernya saat dia dengan takut melirik ke arah Zuawan. Jejak keluhan melintas di matanya. Ouyang Yatau agak terkejut ketika dia melihat Zuawan yang tenang di depannya. Dia telah melihat betapa kejamnya Zuawan sebelumnya. Dia tidak menyangka Zuawan akan menjadi sangat tenang dalam sekejap. Hal ini menyebabkan Ouyang Yatau menjadi agak penasaran. Saudara Zuo, saya kira saudara Zuo ada di sini untuk mengikuti ujian Master Arcana Peringkat Pertama juga. Kali ini saya menemani adik saya mengikuti ujian. Kenapa kita tidak masuk bersama? Ouyang Yatau berkata dengan agak sopan. Kalau begitu kami akan menerimanya dengan hormat. Mengangguk, mereka bertiga melangkah melewati pintu. Melihat ketiganya menghilang melalui pintu, wanita berpakaian hijau itu menghela nafas lega. Kemudian, dia kembali ke tempat dia datang. Setelah memasuki pintu, lampu terang menerangi interior. Sudah ada beberapa orang yang berdiri di dalam. Dari waktu ke waktu, bisikan tawa terdengar. Setelah mengamati aula sebentar, Zuawan menemukan bahwa sebagian besar orang di sini setidaknya adalah Arcana Master Peringkat Kedua. Zuawan bahkan menemukan dua Arcana Master Peringkat Ketiga. Salah satu dari dua Arcana Master ini sebenarnya adalah Grand Master Kuraki. Di samping Grand Master Kuraki ada seorang lelaki tua mengenakan jubah ungu panjang. Dia kira-kira seumuran dengan Grand Master Kuraki, dan mereka berdua sedang mendiskusikan sesuatu. Ouyang Yatao dan Ouyang Sishui, yang berada di samping Zuawan, menatap lelaki tua di samping Grand Master Kuraki begitu mereka masuk. Lalu, mereka langsung berjalan menuju lelaki tua itu. Menguasai. Menguasai. Ketika mereka berdua tiba di depan lelaki tua itu, mereka dengan hormat menangkupkan tangan. Ouyang Sishui bahkan memeluk lengan lelaki tua itu dengan cara yang agak centil, tampak agak intim. Yatao dan Sishui, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah teman baik tuanmu. Namanya Kuraki, dan yang lain memanggilnya Grand Master Kuraki. Energi mentalnya telah mencapai peringkat ketiga yang sempurna, dan dia sangat dihargai oleh presiden dan wakil presiden kita. Orang tua itu buru-buru menarik Grand Master Kuraki ke sisinya dan memperkenalkannya kepada dua orang di depannya sambil tersenyum. Energi mental tingkat ketiga yang sempurna. Ketika mereka berdua mendengar ini, sedikit rasa hormat segera muncul di wajah mereka. Budidaya energi mental Grand Master Kuraki sebenarnya satu tingkat lebih tinggi dari master mereka. Dia mungkin hanya selangkah lagi untuk mencapai peringkat keempat. Itu benar-benar mencapai surga dalam satu ikatan. Salam, Grand Master Kuraki. Keduanya segera menangkupkan tangan dengan hormat. Tidak perlu formalitas. Suan Ling, ini adalah Ouyang Yatao yang selama ini kamu bicarakan. Dia baru berusia 23 tahun-tahun ini, dan energi mentalnya telah mencapai peringkat kedua yang sempurna. Bakatnya sungguh menakutkan. Grand Master Kuraki sedikit tersenyum, pandangannya tertuju pada Ouyang Yatao saat dia memuji. Ketika Grand Master Suan Ling di sampingnya mendengar pujian Grand Master Kuraki, sedikit rasa bangga segera muncul di wajahnya. Dia sangat bangga memiliki murid jenius seperti Ouyang Yatao. Bakat Ouyang Yatao adalah salah satu yang terbaik di seluruh kota Broken Rock. Sangat sedikit orang yang bisa mencapai peringkat kedua di usianya, apalagi peringkat kedua yang sempurna. Kuraki, aku dengar kamu juga telah menerima murid. Setelah bertahun-tahun, Anda akhirnya memutuskan untuk menerima seorang murid, bukan? Saya ingin tahu bagaimana bakat murid Anda. Suan Ling menatap Grand Master Kuraki dengan penuh arti saat dia berbicara. He he, bakat murid saya tidak buruk, tetapi tidak sebanding dengan murid Anda. Terlebih lagi, dia baru mengembangkan energi mental dalam waktu singkat. Grand Master Kuraki menyentuh hidungnya dan berbohong di luar keinginannya. Untuk memiliki bakat energi mental, bakatnya jelas tidak buruk. Bahkan jika itu tidak sebanding dengan Yatau, itu tidak boleh terlalu jauh. Setelah mendengar kata-kata Grand Master Kuraki, meskipun kata-kata Suan Ling menghibur, senyum bangga di wajahnya telah sepenuhnya mengkhianatinya. Pak Tua Kuraki, apakah ujiannya sudah dimulai? Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar, menyebabkan Suan Ling dan yang lainnya terkejut tanpa sadar. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang berani memanggil Grand Master Kuraki, Master Arcana Kelas 3, Pak Tua Kuraki. Mungkinkah ada yang salah dengan otak orang ini? Beberapa dari mereka menoleh dan melihat Zuowen Zheng berjalan perlahan dengan ekspresi malas. Ketika Ouyang Sishui melihat bahwa orang itu adalah Zuowen, jejak ketakutan muncul di matanya yang indah dan tangannya tanpa sadar terkepal. Di sisi lain, tatapan Ouyang Yatau mengamati Grand Master Kuraki dan Zuowen saat ekspresi merenung muncul di wajahnya. Zuowen, kamu agak terlambat. Namun, tidak apa-apa, ujiannya belum dimulai. Apa yang menyebabkan beberapa dari mereka agak terkejut adalah wajah Grand Master Kuraki tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan. Sebaliknya, dia berseri-seri saat berbicara. Suan Ling, namanya Zuowen, murid yang saya sebutkan. Dia di sini untuk mengikuti tes menjadi Master Arcana Kelas 1. Grand Master Kuraki sedikit tersenyum saat dia memperkenalkan Zuowen kepada Suan Ling di sampingnya. Oh, dia masih sangat muda, tetapi energi mentalnya telah mencapai Kelas 1. Bakatnya tidak kalah dengan Sishui. Muridmu ini tidak buruk. Sishui, Yatao, datang dan sapa Zuowen. Suan Ling mengelus janggut panjangnya sambil tersenyum tipis. Saya tidak menyangka saudara Zuowen menjadi murid Grand Master Kuraki. Yatao tidak dapat melihatnya. Ouyang Yatao tersenyum elegan. Di sisi lain, Ouyang Sishui menggigit bibir bawahnya dan memutar matanya. Dia tidak punya niat untuk maju menyambutnya. Dia hanya berdiri di samping Suan Ling dan melirik ke samping, dengan sengaja tidak melihat ke arah Zuowen sambil bergumam, jadi dia juga di sini untuk mengikuti ujian menjadi Master Arcana Kelas 1. Huff! Dia bahkan lebih muda dariku, jadi energi mentalnya mungkin juga tidak terlalu tinggi. Mari kita lihat bagaimana kamu mempermalukan dirimu sendiri nanti. Zuowen memang lebih muda dari Ouyang Sishui. Selain kata-kata, rendah hati, dari Grand Master Kuraki, Ouyang Sishui percaya bahwa energi mental Zuowen tidak terlalu tinggi. Dia tidak percaya bahwa energi mental Zuowen setinggi itu meskipun jalur bela dirinya sudah begitu kuat. Saat semua orang dengan sabar menunggu di aula, seorang lelaki tua jangkung dan kurus berjubah putih muncul di depan aula. Saat lelaki tua ini muncul, aula langsung menjadi sunyi. Tatapan semua orang tertuju pada tubuh lelaki tua itu. Bahkan Grand Master Kuraki dan yang lainnya berhenti berbicara dan menoleh ke arah lelaki tua berjubah putih itu. Sebenarnya itu adalah Wakil Ketua. Saya tidak menyangka bahkan Wakil Ketua akan muncul untuk ujian Master Arcana Kelas 1 ini. Itu benar. Wakil Ketua jarang mengikuti tes semacam ini. Kenapa dia tiba-tiba muncul hari ini? Mungkinkah ada yang istimewa dari tes ini? Tatapan Zuowen sedikit terfokus saat dia menatap lambang di dada lelaki tua itu. Ada empat garis emas yang tergambar di sana yang sangat mempesona di aula. Orang tua di depannya sebenarnya adalah Master Arcana Kelas 4. Orang tua berjubah putih itu melihat sekeliling dan akhirnya memusatkan pandangannya pada Grand Master Kuraki. Ekspresi aneh muncul di wajahnya yang lapuk, tetapi segera setelah itu, dia dengan tenang berkata, saya akan bertanggung jawab atas tes Arcana Master ini. Jika tidak ada yang keberatan, biarkan tes dimulai. Setelah lelaki tua berjubah putih itu selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Gelombang energi mental menyebar seperti air pasang, dan tirai merah di belakangnya perlahan-lahan meluncur ke bawah di bawah pengaruh energi mentalnya, memperlihatkan lusinan platform batu hijau. Setiap platform batu memiliki bahan yang sama. Jelas, ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan kristal asal. Ada total 30 platform pengujian. Tes kali ini adalah menyempurnakan kristal kidara secara menyeluruh dan memiliki energi mental setidaknya tingkat 1. Kamu akan lulus. Tiga set bahan telah disiapkan di platform batu, jadi Anda hanya memiliki tiga peluang. Batas waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, jadi mohon manfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya. Orang tua berjubah putih itu cepat dan tegas. Dia tidak ragu sedikitpun sambil melanjutkan, semuanya, silakan pilih platform batu kalian terlebih dahulu. Tes akan segera dimulai. 257 Varian Liger Darah Bahan utama, inti asal Liger Darah Bahan tambahan, rumput daun perak, bunga lili, nether crow ginseng. Saat dia menatap materi di atas meja batu, Zhuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Bahan-bahan di atas meja batu memang merupakan bahan baku pembuatan kristal kidara. Di antaranya, hanya ada satu inti yuan harimau singa darah, sementara ada tiga set bahan tambahan. Proses menyempurnakan kristal asal agak rumit. Ada tiga langkah utama, pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa, dan kondensasi jiwa. Pemurnian jiwa melibatkan penggunaan energi mental untuk memurnikan jiwa binatang asal di dalam inti asal. Bagaimanapun, inti asal adalah inti dari binatang asal, dan secara alami berisi jiwa binatang asal. Ekstraksi jiwa melibatkan kondensasi energi mental dan mengekstraksi jiwa binatang asal dari inti asal yang dimurnikan. Kemudian, dengan menggunakan api besar, bahan tambahan tersebut dimurnikan menjadi cairan obat yang melekat pada jiwa binatang asal, mengubah inti asal yang tidak berbentuk menjadi bentuk cair yang nyata. Kondensasi jiwa melibatkan penggabungan sepenuhnya jiwa binatang asal dengan cairan obat. Arcanis perlu menggunakan udara dingin untuk memadatkan cairan inti asal menjadi kristal, membentuk kristal sejati. Dari tiga langkah utama, pemurnian jiwa adalah yang paling sulit. Ini karena untuk memurnikan jiwa binatang asal di dalam inti asal, seseorang harus menggunakan energi mentalnya sendiri untuk menyelidiki inti asal dan menggunakan energi mental yang kuat untuk menekan jiwa binatang asal. Jika seseorang tidak memiliki energi mental yang kuat, mereka bisa terluka oleh jiwa binatang asal. Ini juga alasan mengapa kaum Arcanis memiliki hirarki yang begitu ketat. Lagi pula, tanpa roh yang relatif kuat, mustahil menjinakkan jiwa binatang asal di dalam inti asal. Oleh karena itu, sangat kecil kemungkinannya seseorang dapat membuat kristal asal bermutu tinggi. Bloodleaguer adalah origin beast level 1. Itu adalah origin beast yang agak ganas. Oleh karena itu, untuk memurnikan jiwa binatang asal, seseorang harus memiliki energi mental setidaknya tingkat 1. Jika energi mental seseorang tidak memenuhi standar, secara alami seseorang akan terluka oleh inti asal Liger Darah. Langkah pertama, pemurnian jiwa, sebenarnya adalah ujian energi mental setiap orang. Hanya ketika energi mental seseorang telah mencapai level 1, proses pemurnian jiwa dapat diselesaikan. Adapun sisa ekstraksi jiwa dan kondensasi jiwa, itu tergantung pada kemampuan Arcanis dalam mengendalikan energi mental. Zewawan bergumam pada dirinya sendiri sambil dengan cermat memeriksa bahan-bahan di platform batu. Eh, inti asal ini. Sedikit terkejut, Zewawan menatap inti asal harimau singa darah di platform batu. Dia menemukan bahwa permukaan inti asal anehnya berwarna merah tua. Secara umum, inti asal harimau singa darah yang normal berwarna merah darah. Ini adalah pertama kalinya Zewawan melihat inti asal berwarna merah tua. Kamu hanya punya waktu yang cukup untuk satu dupa. Sebaiknya semua orang memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Orang tua berjubah putih menyalakan dupa di depan mereka dan berkata dengan lemah. Mengikuti kata-kata lelaki tua itu, semua orang di platform batu mulai bergerak. Untuk sesaat, berbagai api muncul di tangan semua orang di platform batu. Api ini adalah api asal yang dikembangkan oleh arcana master sendiri. Meskipun tidak terlalu kuat, mereka cukup untuk memurnikan kristal. Ouyang Sishui berdiri di depan platform batu. Matanya yang cantik berputar, sebelum menatap tubuh Zewawan di sudut terpencil paling belakang. Sudut mulutnya melengkung saat dia tertawa dingin. Untuk benar-benar memilih sudut seperti itu, sepertinya orang ini tidak terlalu percaya diri. Mari kita lihat bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri ketika dia gagal memperbaikinya. Setelah dia selesai berbicara, Ouyang Sishui tidak lagi memperhatikan Zewawan. Sebaliknya, dia mulai berkonsentrasi pada penyempurnaan bahan-bahan yang ada. Dia yakin bahwa dengan energi mental level satu tingkat lanjutnya, memurnikan kristal kidarah tidak akan sulit. Topiknya sebenarnya menyempurnakan kristal kidarah. Tampaknya keberuntungan Sishui cukup bagus. Ekspresi senang muncul di wajah Xuanling saat dia terkekeh. Topik ini memang sangat bermanfaat bagi Sishui. Beberapa hari yang lalu, dia menyempurnakan kristal kidarah dan hanya menggunakan waktu setengah dupa. Saya khawatir Sishui akan menjadi siswa pertama yang berhasil kali ini. Ouyang Yatao mengangguk setuju. Changmu, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan muridmu Zewawan untuk memperbaikinya? Bahkan jika dia membutuhkan waktu lebih lama dari Sishui, itu tidak akan memakan banyak waktu. Xuanling tiba-tiba memandang Changmu di sampingnya dengan agak provokatif saat dia berbicara dengan sikap yang agak senang. Meskipun Grandmaster Changmu adalah teman baiknya, bakat Grandmaster Changmu lebih hebat darinya. Terlebih lagi, perkembangan energi mental Grandmaster Changmu selalu berada di depannya. Hal ini tentu saja membuat Xuanling merasa agak tidak yakin. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Grandmaster Changmu, dia sangat senang karena muridnya mampu dengan kejam menghancurkan gengsi murid Changmu. Changmu tersenyum tipis tapi tidak menjawab. Namun, hatinya dipenuhi dengan rasa Sadenfrude. Energi mental Zewawan telah mencapai tingkat 3. Menyempurnakan kristal ki darah tingkat 1 tidaklah sulit sama sekali. Yang menggelikan adalah Xuanling ingin bersaing dengannya. Bukankah ini hanya mencari masalah? Setelah ujian dimulai, 30 siswa di platform batu mulai mengambil Yuan Kor milik Harimau Singa Darah dan mulai memurnikan Yuan Beast Spirit di dalamnya. Mereka tidak berani menyanyiakan satu detik pun. Meskipun dia agak bingung dengan kelainan Yuan Kor Harimau Darah Singa pada platform batu, Zewawan tidak terlalu memikirkannya. Dengan jentikan pikirannya, energi mental di istana Yuan miliknya tercurah dan dituangkan ke dalam inti Yuan. Saat energi mentalnya memasuki inti Yuan, Zewawan segera merasakan perlawanan yang sangat kuat. Seolah-olah ada kekuatan di dalam Yuan Kor yang menolak energi mentalnya. Sungguh kekuatan tolak yang kuat. Jiwa Harimau Singa Darah Biasa seharusnya tidak sekuat ini. Saat dia merasakan kekuatan tolak dari Yuan Kor, alis Zewawan sedikit berkerut. Namun, dia secara tidak sadar terus meningkatkan energi mentalnya dengan harapan dia mampu menembus kekuatan menjijikkan ini. Bang, bang, bang. Seiring berjalannya waktu, beberapa suara teredam terdengar di platform batu. Segera setelah itu, beberapa siswa memuntahkan setegup darah. Wajah mereka pucat dan Yuan Kor di tangan mereka telah hancur. Terbukti, mereka telah gagal dalam tahap penyempurnaan jiwa. Mendesah, sungguh sial, untuk benar-benar gagal dalam tahap pemurnian jiwa. Sepertinya kita harus menunggu satu tahun lagi. Wajah beberapa siswa yang gagal dipenuhi dengan kesedihan. Mereka mengemas platform batu mereka dan dengan sedih meninggalkan tempat pengujian. Seiring berjalannya waktu, jumlah siswa yang gagal pada platform batu pun semakin bertambah. Setelah waktu dupaber lalu, hanya sebagian kecil siswa yang masih diam-diam memurnikan di platform batu. Membelanjakan. Suara lembut terdengar saat Ouyang Sishui, yang berada di depan platform batu, perlahan membuka matanya. Jejak kegembiraan muncul di wajah cantiknya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan jiwa Blut Lion Tiger seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Pada saat ini, jiwa harimau singa darah dengan patuh berbaring di telapak tangannya. Wajahnya terlihat patuh. Terbukti, dia sudah berhasil menyempurnakannya. Sishui telah berhasil memurnikan jiwanya. Sepertinya tidak akan ada masalah besar dalam mengekstraksi jiwa dan memurnikannya. Melihat jiwa harimau singa darah di tangan wanita muda di platform batu di dekatnya, janggut putih suanling bergetar saat kegembiraan muncul di wajahnya. Dari tiga langkah utama dalam menyempurnakan kristal yuan, yang paling sulit adalah langkah pertama, pemurnian jiwa. Karena saudara sepupu telah berhasil menyempurnakannya, pada dasarnya dia telah berhasil dalam mayoritas. Selama dia tidak membuat kesalahan apapun, dia pada dasarnya dianggap telah berhasil lulus ujian ini. Jejak senyuman muncul di wajah tampan Ouyang Yatao. Di sampingnya, sedikit keraguan muncul di wajah Changmu. Di platform batu terpencil, Zhuawan masih serius menyempurnakan inti yuan dengan mata tertutup. Secara logika, dengan kekuatan energi mental Zhuawan, dia seharusnya sudah selesai menyempurnakannya. Namun, situasi saat ini menyebabkan Changmu merasa agak bingung. Ouyang sishui dengan lembut menghela nafas. Mata indahnya sekali lagi melihat ke sisi Zhuawan. Ketika dia mengetahui bahwa Zhuawan masih memurnikan yuan ujleus dengan mata terpejam, bibir cerinya sedikit melengkung saat dia tertawa dingin dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya tidak ada yang istimewa dari dia. Bahkan sekarang, dia masih belum berhasil menyempurnakannya. Itu, bakat energi mental Zhuawan ini biasa saja. Ketika pemurnian jiwa gagal, mari kita lihat bagaimana dia akan membodohi dirinya sendiri. Aduh! Pada saat ini, suara gemuruh yang memekakan telinga tiba-tiba meledak dari tanah. Setelah itu, seluruh Aula mulai bergetar. Tangan seperti batu giyok Ouyang sishui sedikit bergetar. Karena getaran ini, dia hampir melepaskan jiwa liger darah di telapak tangannya. Apa yang sedang terjadi? Upil mata Ouyang sishui sedikit menyusut saat dia tanpa sadar menoleh ke belakang. Ini karena dia bisa merasakan getaran tadi datang dari belakangnya. Di belakangnya, di platform batu tempat Zhuawan berdiri, sosok ilusi blut liger tiba-tiba muncul. Blut liger ini setidaknya 10 kali lebih besar dari blut liger biasa. Terlebih lagi, aura di dalam tubuhnya jauh lebih menakutkan. Hal yang paling aneh adalah jiwa liger darah ini sebenarnya memiliki tanduk darah di dahinya, membuatnya terlihat cukup unik. Ini, jiwa liger darah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana jiwa liger darah bisa begitu kuat? Mata indah Ouyang sishui berkilat samar. Dia bisa merasakan bahwa jiwa liger darah di depannya jauh lebih kuat daripada jiwa liger darah yang telah dia sempurnakan. Berdiri di depan sosok ilusi ini, dia merasakan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Tidak bagus, itu sebenarnya jiwa liger darah yang bermutasi. Siapa yang menempatkan inti asal liger darah yang bermutasi pada platform batu? Ketika tetua berjubah putih melihat sosok ilusi jiwa liger darah di platform batu, tatapannya segera menjadi gelap. Jiwa liger darah yang bermutasi juga merupakan jenis liger darah. Namun, karena mutasinya, kekuatannya jauh lebih besar daripada jiwa liger darah biasa. Dikatakan bahwa kekuatan jiwa liger darah yang bermutasi setidaknya adalah binatang asal peringkat kedua. Ekspresi semua orang di aula berubah. Rupanya, mereka juga telah mendengar kata-kata sesepuh berjubah putih itu. Tatapan mereka semua tertuju pada jiwa liger darah yang bermutasi di platform batu di sudut. Changmu, keberuntungan muridmu sangat buruk. Dia benar-benar memilih inti asal liger darah yang bermutasi. Tanpa master arcana energi spiritual peringkat kedua, mustahil untuk memurnikan jiwa liger darah yang bermutasi ini. Sepertinya Zhuawan ditakdirkan untuk gagal kali ini. Jejak keheranan melintas di wajah Xuanling. Setelah itu, ekspresi Sadenfrude muncul di wajahnya. Dia melirik ke arah Changmu, yang berada di sampingnya, tetapi ternyata Changmu sama sekali tidak terganggu. Mengapa orang tua ini sepertinya tidak khawatir sama sekali? Mungkinkah dia mengira Zhuawan dapat memurnikan jiwa liger darah yang bermutasi ini? Xuanling bingung saat melihat ekspresi tenang di wajah Changmu. Di peron batu, siswa lain juga menghentikan apa yang mereka lakukan. Pandangan mereka tertuju pada Zhuawan, yang sedang duduk di platform batu di sudut. Mereka agak penasaran bagaimana pemuda di depan mereka akan menghadapi jiwa liger darah yang bermutasi. 258 Mata tetua berjubah putih itu berkedip ketika dia menatap jiwa harimau Blutlion yang bermutasi. Jejak keraguan muncul di wajahnya. Awalnya, dia ingin melangkah maju dan membantu, tetapi dia juga tahu bahwa arcana Masters tidak dapat diganggu saat memurnikan jiwa mereka. Jika mereka diganggu, energi spiritual mereka akan rusak parah. Karena kekhawatiran inilah lelaki tua berjubah putih itu tidak berani bergerak. Sambil menggelengkan kepalanya, lelaki tua itu tersenyum pahit dan berkata, orang kecil ini benar-benar tidak beruntung. Dia benar-benar menemukan inti asal dari Blutlion Tiger yang bermutasi, yaitu 1 dari 10 ribu. Saya khawatir orang kecil ini datang ke sini untuk apa-apa. Saat semua orang mengungkapkan ekspresi kasihan dan menggelengkan kepala, Zhuowen, yang awalnya menutup matanya rapat-rapat, tiba-tiba membukanya. Jejak cahaya terang keluar dari matanya. Huff! Bahkan jika kamu sedikit istimewa dan memiliki kekuatan Metabis tingkat 2, kamu tetap tidak dapat melarikan diri dariku. Sambil mendengus dingin, gelombang besar energi mental menyembur keluar dari istana niwan miliknya. Itu berubah menjadi telapak tangan energi mental yang besar dan menghantam jiwa singa harimau darah yang mengaum. Mentalitas ini, sebenarnya sudah mencapai level 2. Energi mental ini seperti gelombang pasang yang memenuhi seluruh aula. Penatua berjubah putih, yang menggelengkan kepalanya tak berdaya, adalah orang pertama yang bereaksi. Wajah lamanya bergedut ketika dia melihat telapak tangan besar yang dibentuk oleh energi mental di udara dengan tak percaya. Aduh! Jiwa Blut Liger mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Tampaknya ia merasakan kekuatan energi spiritual Zuowen. Ia menghentakkan kakinya ke udara, mencoba melarikan diri. Mencoba melarikan diri, ini tidak semudah itu. Mata Zuowen menyipit, dia dengan lembut mendorong tanah, dan kilat menyambar. Dalam sekejap, dia tiba di atas jiwa Liger darah. Kemudian, dia tiba-tiba menekan telapak tangannya ke bawah, dan telapak tangan energi mental yang besar menghantam jiwa Liger darah dengan kejam. Gemuruh! Jiwa Blut Lion Tiger, yang berukuran ratusan kaki, jatuh ke tengah aulah seperti meteor di bawah kekuatan luar biasa dari telapak tangan energi mental. Itu benar-benar membuat lubang yang dalam di aulah, menyebabkan orang-orang di dekatnya terbatuk-batuk. Aduh! Rengekan sedih terdengar. Jiwa Harimau singa darah di lubang yang dalam merangkak naik lagi. Ia berjongkok di tanah dan memohon belas kasihan, seolah-olah ia takut pada Zuowen. Sungguh celaka. Kenapa kamu tidak menyerah saja lebih awal? Kenapa kamu harus sangat menderita sebelum menyerah? Mendarat di tanah, Zuowen melambaikan tangan kanannya. Jiwa Harimau singa darah di lubang yang dalam dengan patuh menyusut seukuran tangan dan memasuki telapak tangan Zuowen. Setelah mengumpulkan jiwa Blood Liger seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Zuowen mengerutkan kening dan menatap lelaki tua berjubah putih yang berdiri tidak jauh dari situ. Dia berkata dengan acu tak acu, tidak ada aturan yang melarang penghancuran tempat pengujian, kan? Lelaki tua berjubah putih itu menatap Zuowen dalam-dalam, namun tiba-tiba tersenyum dan berkata, tentu saja tidak ada aturannya. Kalau aku tidak salah, energi mentalmu seharusnya sudah mencapai kelas 2. Terlebih lagi, karena kamu mampu menjinakkan jiwa Harimau singa darah, energi mentalmu setidaknya sudah mencapai penyelesaian kelas 2. Bahkan seorang arcanis di level awal kelas 2 akan kesulitan menjinakkan Harimau singa darah ini. Ola menjadi sangat sunyi setelah lelaki tua berjubah putih mengatakan ini. Semua orang memandang pemuda di tengah dengan tidak percaya. Pemuda di depan mereka baru berusia 16 atau 17 tahun. Mencapai kelas 1 pada usia ini sudah dianggap jenius. Namun, pemuda di depan mereka memiliki energi mental setelah menyelesaikan kelas 2. Bukankah bakat ini terlalu mengerikan? Tidak ada yang berani meragukan penilaian lelaki tua berjubah putih itu. Ini karena lelaki tua berjubah putih itu adalah satu-satunya arcanis kelas 4 di Aula. Dia juga wakil ketua Arcanegild. Dia memegang posisi penting di Arcanegild dan Broken Rock City. Ouyang Sishui tercengang saat mendengar ini. Pemuda yang dianggap remeh tadi sebenarnya memiliki energi mental setelah menyelesaikan kelas 2. Bukankah itu berarti kekuatannya akan menyamai sepupunya, Ouyang ya tahu. Terlebih lagi, Zuawan bahkan lebih muda darinya. Melihat aura lemah jiwa harimau singa darah di telapak tangannya, dan kemudian melihat jiwa harimau singa darah bertanduk di telapak tangan Zuowen, Ouyang Sishui tiba-tiba merasa bahwa keinginannya sebelumnya untuk berkompetisi sangatlah menggelikan. Mungkin Zuowen tidak pernah menatap matanya sejak awal. Jejak ejekan pada diri sendiri muncul di wajah cantiknya. Ouyang Sishui tiba-tiba merasa sedikit putus asa. Tangannya menegang dan dia dengan kaku menoleh untuk melihat Changmu yang tersenyum. Suaranya serah ketika dia berkata, Changmu, kamu sangat pandai menyembunyikan sesuatu. Energi mental muridmu sudah mencapai level awal kelas 2, tapi kamu bilang biasa saja. Aku tidak bisa menahannya. Saya selalu bersikap rendah hati dan tentu saja tidak akan menyombongkan betapa kuatnya murid saya. Wajah lelaki tua ini tidak terlalu tebal. Wajah Changmu dipenuhi kepuasan. Bagaimanapun, Zuowen adalah muridnya. Jika Zuowen menjadi pusat perhatian, sebagai tuannya, dia tentu akan merasa bangga. Terlebih lagi, yang paling dibanggakannya adalah energi mental Zuowen bukanlah batasnya. Ini karena energi mental Zuowen yang sebenarnya sudah mencapai kelas 3. Jika Changmu mengatakan ini sekarang, siapa yang tahu berapa banyak orang di aula yang akan sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Mendengar kata-kata Changmu yang penuh arti, Suan Ling tersenyum malu dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, Ouyang Yatau, yang berdiri di belakang Suan Ling, juga terkejut. Dia tidak menyangka Zuowen masih begitu muda. Energi mentalnya hanya sedikit lebih lemah dibandingkan miliknya. Lagi pula, dia baru menyelesaikan kelas 2. Di tengah aula, Zuowen sedikit mengangguk. Setelah sedikit ragu, dia melanjutkan, jika tidak ada yang lain, saya masih ingin melanjutkan penilaian. Lagi pula, saya belum menyelesaikan penyempurnaan kristal kidarah. Haha, tidak perlu untuk itu. Karena Anda memiliki energi mental kelas 2 awal, penilaian Arcanis kelas 1 akan sangat mudah bagi Anda. Anda tidak perlu melanjutkan penilaian. Orang tua ini akan langsung menganugerahkan kepadamu lencana Arcanis kelas 2. Ini akan menghemat waktu yang Anda perlukan untuk mengikuti penilaian Arcanis kelas 2. Penatua berjubah putih tertawa terbahak-bahak. Setelah dia selesai berbicara, tetua itu menepuk tas Kiankun miliknya. Sinar cahaya segera keluar dari tas dan terbang menuju Zuowen. Zuowen mengulurkan tangan kanannya dan menangkap sinar cahaya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa sinar cahaya itu adalah lencana dengan dua garis emas terukir di atasnya. Itu adalah lencana seorang Arcanis. Ini lencana-mu. Dengan lencana ini, kamu akan bisa menerima seragam Arcanis khusus dari asosiasi. Penatua berjubah putih tersenyum pada Zuowen. Setelah itu, dia menegakkan wajahnya dan berteriak pada para siswa yang kebingungan di area penilaian, semuanya, jangan linglung. Lanjutkan penilaian. Waktu dupa hampir habis. Setelah sadar kembali, para siswa memandang dengan iri pada Zuowen yang telah menerima lencana. Mereka buru-buru melanjutkan pemurnian kristal. Ouyang Sishui, di sisi lain, melihat punggung Zuowen dengan ekspresi rumit sebelum kembali ke penyempurnaan kristal kidarah. Adik, berapa umurmu tahun ini? Juga, murid siapakah kamu yang mampu menghasilkan orang jenius seperti kamu? Penatua berjubah putih menoleh lagi dan tersenyum pada Zuowen, wajahnya dipenuhi kekaguman. 17 tahun, sedangkan tuanku, lelaki tua di sana itulah yang terlihat agak jelek. Zuowen mengangkat bahu dan menunjuk ke arah Master Kuraki sambil berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu telah menjadi arcanis kelas 2 pada usia 17 tahun. Ketika tetua berjubah putih mendengar ini, senyuman di wajahnya semakin lebar. Mengikuti jari Zuowen, dia melihat ke arah Kuraki. Itu benar-benar Kuraki. Aku bertanya-tanya kenapa anak ini tiba-tiba kembali ke asosiasi arcanis. Jadi dia membawa muridnya ke sini untuk penilaian. Namun, dia pasti sangat senang telah menerima murid sepertimu. Penatua berjubah putih itu menganggup ke arah Kuraki dan tidak bisa menahan senyum. Zuowen tahu bahwa tetua berjubah putih itu adalah wakil ketua asosiasi arcanis dan memiliki hubungan baik dengan tuannya, Kuraki. Oleh karena itu, sikap Zuowen agak hormat. Setelah mereka berdua mengobrol sebentar, Zuowen kembali ke sisi tuan Kuraki di bawah tatapan aneh Suan Ling dan Ouyang Yatau. Waktu dupa dengan cepat berlalu. Selama ini, masih banyak orang yang gagal di platform batu dan pergi dengan ekspresi sedih di wajahnya. Pada akhirnya hanya dua orang yang lulus ujian. Salah satunya adalah Ouyang Sishui, sedangkan yang lainnya adalah seorang pria parubaya. Keduanya telah menerima lencana arcana master peringkat satu dari tetua berjubah putih. Menguasai, sepupu, Ouyang Sishui kembali ke sisi Suan Ling dan menatap Zuowen yang acuh tak acuh. Wajahnya penuh depresi. Dia sedikit lebih tua dari Zuowen. Jika dia tidak bisa menandingi Zuowen dalam hal seni bela diri, itu adalah satu hal, tetapi energi mentalnya juga lebih rendah daripada pemuda di depannya ini. Hal ini menyebabkan kepercayaan diri asli Ouyang Sishui menunjukkan tanda-tanda runtuh. Si Sui, Anda tidak perlu berkecil hati. Untuk bisa menjadi arcanis kelas satu di usia yang begitu muda, kamu bisa dianggap sebagai salah satu jenius terbaik di Broken Rock City. Adapun Zuowen itu, orang itu sedikit mengerikan. Sebaiknya jangan membandingkan diri Anda dengan dia. Suan Ling berhenti dan berkata dengan agak tak berdaya. Setelah mendengar kata-kata penghiburan Suan Ling, Ouyang Sishui merasa semakin tertekan. Terutama setelah melihat ekspresi acuh tak acuh Zuowen. Selalu ada jejak kemarahan di hatinya dan tanpa sadar dia mendengus. Huff. Mampu menjadi arcanis kelas dua bukanlah hal yang istimewa. Ada banyak sekali orang jenius di Broken Rock City. Akan selalu ada seseorang di atas Anda. Saat ini, energi mentalmu tidak bisa dibandingkan dengan milik sepupuku. Oh, apakah ini yang ingin kamu katakan? Apakah kamu sudah selesai? Jika ya, maka aku tidak akan menemanimu. Menguap dengan malas, Zuowen melirik ke arah Ouyang Sishui yang kebingungan dan jengkel. Setelah mengatakan ini, dia memikirkan urusannya sendiri dan berjalan keluar aola. Zuowen benar-benar tidak menaruh perhatian pada Ouyang Sishui dan Ouyang Yatao di depannya. Bagaimanapun, energi mentalnya telah mencapai puncak kelas tiga. Dia benar-benar tidak menaruh perhatian pada kedua orang ini. Terlebih lagi, dia telah mendengar dari Grandmaster Kuraki bahwa akan ada beberapa orang jenius yang berpartisipasi dalam upacara arcana ini. Mereka semua adalah arcanis kelas tiga. Itulah tujuan Zuowen. Kamu, melihat sikap Zuowen, Ouyang Sishui menghentakkan kakinya. Wajah cantiknya sangat merah karena marah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap pemuda di depannya. Lagi pula, dia tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan dan energi mentalnya lebih rendah darinya. Pada saat ini, di koridor belakang Ola, dua sosok berdiri diam. Salah satunya adalah pria parubaya dengan rambut putih, sedangkan yang lainnya adalah wanita dengan ekspresi dingin. Bakat si kecil ini tidak lebih buruk darimu. Aku khawatir selama upacara arcana, dia akan menjadi lawan yang cukup kuat. Pria parubaya itu terkekeh. Dia hanya seorang arcanis kelas dua. Aku bahkan tidak menaruh perhatian pada Ouyang Yatao. Kenapa aku tidak peduli pada siapapun ini? Ekspresi wanita itu masih dingin. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan meninggalkan koridor. 259. Kiyu Chou. Keesokan harinya, dini hari, angin sepoi-sepoi meniup dedaunan yang berguguran di tanah. Zuawan bangun pagi-pagi dan mulai melatih teknik tinjunya dengan cermat di halaman yang luas. Pavilion tempat tinggal Zuawan dan Grandmaster Changmu cukup besar. Itu adalah salah satu properti Grandmaster Changmu di Broken Rock City. Bagaimanapun, Grandmaster Changmu adalah master arcana kelas 3 dan tentu saja cukup kaya. Di kota super seperti Broken Rock City, tidak masalah baginya untuk membeli 10 rumah mewah. Angin dari tinjunya bersiul, menyebabkan udara bergetar. Setelah berlatih beberapa set teknik tinju, matahari perlahan terbit. Sebentar lagi, hari sudah siang. Mengangkat kepalanya untuk melihat terik matahari di langit, Zuawan menarik tinjunya dan berdiri. Kemudian, dia berjalan keluar halaman dengan gaya berjalan yang megah dan menuju ke pusat kota Broken Rock. Sudah waktunya membantu Kiyu Chou menyingkirkan embun beku ekstrim di tubuhnya. Bagaimanapun, sayap naga petir adalah barang penting. Aku harus mendapatkannya secepat mungkin. Saat dia berjalan, Zuawan diam-diam berpikir sendiri. Mengikuti ingatannya, Zuawan berjalan menuju ujung jalan di Broken Rock City. Setelah beberapa saat, dia berhenti di depan sebuah toko yang tidak terlalu mencolok. Saat ini, pintu toko terbuka sedikit. Setelah melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikan, Zuawan langsung membuka pintu dan masuk. Interiornya masih sama seperti sebelumnya. Rak-rak di sekelilingnya dipenuhi ukiran kayu setengah jadi. Dikonter di bagian dalam toko, Kiyu Chou, dengan bekas luka di wajahnya, fokus pada ukiran kayu. Mungkin dia terlalu fokus dan tidak menyadari kedatangan Zuawan sama sekali. Di dalam toko, ada tiga orang yang melihat-lihat ukiran kayu di rak. Ada dua pria dan satu wanita. Mereka bertiga berpakaian mewah, dan terlihat jelas bahwa mereka adalah orang kaya atau terhormat. Di belakang mereka bertiga, ada beberapa pria kekar bersenjata lengkap dengan hormat mengikuti di belakang mereka. Ketika Zuawan masuk, mereka bertiga memiringkan kepala untuk melihat. Namun, ketika mereka melihat bahwa yang masuk adalah pemuda biasa, mereka menoleh lagi dan dengan malas melanjutkan menelusuri ukiran kayu di rak. Setelah mereka bertiga berbalik, Zuawan mengukurnya beberapa kali. Dua di antara pria itu cukup tampan, namun leher mereka terangkat tinggi, seolah-olah mereka adalah yang terbaik di dunia. Hal ini menyebabkan penilaian Zuawan terhadap mereka menjadi sangat berkurang. Wanita lainnya tidak terlalu tua, sekitar 20 tahun. Dia mengenakan gaun ketat berwarna biru dan putih, dan sosoknya tampak indah dan menggerahkan di bawah garis gaunnya. Kedua pria di sampingnya sesekali melirik sosok wanita yang memikat itu, dan sedikit ketamakan melintas di kedalaman mata mereka. Zuawan tidak memperhatikan orang-orang di toko itu. Sebaliknya, dia melangkah langsung menuju Kyu Chou, yang berada di bagian dalam toko. Saat dia melewati tiga orang di depannya, sebuah tangan putih bersih tiba-tiba menghalangi jalan Zuawan. Hmm, Zuawan mengerutkan kening saat dia melihat wanita yang tiba-tiba menghentikannya. Dia bingung karena sepertinya dia tidak mengenal wanita ini. Tuan Kyu tidak suka diganggu saat dia sedang mengukir. Oleh karena itu, silakan segera pergi. Wanita cantik itu menatap Zuawan dengan sikap merendahkan saat dia berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. Suara wanita itu lembut, tapi nadanya mengandung sedikit dominasi dan makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mungkinkah mereka juga tahu bahwa Kyu Chou yang tampak biasa ini agak tidak biasa? Melihat wanita di depannya begitu perhatian pada Kyu Chou, Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dibandingkan dengan keraguan Zuawan, wanita di depannya penuh dengan depresi. Dia telah mendengar dari para tetua keluarga bahwa pemilik toko ini adalah seorang ahli yang sangat kuat. Oleh karena itu, gadis muda itu tidak boleh menyinggung perasaan orang ini begitu saja. Jika tidak, jika saatnya tiba, akan menimbulkan masalah bagi keluarga. Oleh karena itu, wanita tersebut percaya bahwa pemilik toko haruslah seorang ahli. Dia datang hampir setiap hari untuk membantu Kyu Chou mengelola toko dengan tujuan menjadi muridnya. Selain itu, dia bertanya tentang kesejahteraannya, berharap Kyu Chou akan menerimanya dan mengajarinya satu atau dua gerakan. Namun, Kyu Chou tidak mempedulikan kekhawatirannya. Setiap kali dia datang, dia akan diperlakukan dengan dingin. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh wanita yang agak sombong itu. Dengan karakter wanita yang awalnya arogan, diperlakukan begitu dingin oleh Kyu Chou secara alami memenuhi hatinya dengan kebencian. Namun, kebenciannya secara alami tidak akan ditujukan pada Kyu Chou yang tak terduga. Sekarang, Zua Wen, yang tiba-tiba menerobos masuk, dijadikan karung tinju olehnya. Menyipitkan matanya, Zua Wen dengan acu tak acu menatap wanita itu dan berkata, lepaskan kaki anjingmu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku ingin masuk? Apa? Katakan lagi, wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar kata-kata Zua Wen. Seolah-olah dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Nada suaranya menjadi lebih berat saat dia berkata, Bisakah kamu tidak begitu hina sebagai seseorang? Saya memarahi Anda sekali dan Anda bersikeras untuk mendengarnya untuk kedua kalinya. Betapa hinanya Anda, karena Anda bersikeras untuk mendengarnya untuk kedua kalinya, saya akan memuaskan Anda. Saya bilang, segera lepaskan kaki anjing Anda dan buka mata anjing Anda lebar-lebar. Aku masuk sekarang. Sambil menggelengkan kepalanya, Zua Wen memegangi dahinya dan berkata dengan tatapan tak berdaya. Suasananya langsung menjadi agak aneh. Pipi wanita itu memucat, lalu berubah menjadi hijau, lalu hijau, lalu putih. Lapisan tebal niat membunuh muncul di matanya yang indah. Sambil menunjuk ke arah Zua Wen, dia berteriak, Apakah kamu tahu siapa saya? Saya keponakan dari Tuan Muda Pertama Klan Zhao, Zhao Yuting. Jika kamu langsung berlutut dan mematahkan lenganmu sendiri, wanita ini tidak akan mempermasalahkan kata-kata kasarmu tadi. Orang-orang Zhao Yuting lagi. Orang yang merepotkan. Sambil mendengus dingin, Zua Wen melambaikan tangan kanannya dan menepis tangan wanita yang seperti batu giok itu. Dia hendak langsung memasuki konter. Berengsek. Kamu mau mati. Wanita itu tidak menyangka bahwa Zua Wen akan terus bertindak dengan caranya sendiri tanpa keraguan setelah mendengar nama Klan Zhao. Segera, wajahnya menjadi sangat marah. Tangannya yang seperti batu giok tiba-tiba melambai dan terbungkus dalam Yuan Power yang kuat saat menamparkan punggung Zua Wen. Merasakan angin kencang di belakangnya, mata Zua Wen berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dia sudah berbelas kasihan dengan tidak menyerang secara langsung. Kultifasi wanita itu hanya berada di alam raja manusia awal. Jika Zua Wen benar-benar menyerang, dia bisa langsung melumpuhkannya. Namun, dia tidak melakukannya. Namun, sekarang setelah wanita itu mengambil satu inci dan ingin satu mil, Zua Wen tidak menahannya. Dia mengguncang bahunya dan Yuan Power yang kuat tiba-tiba menyebar. Kemudian, dia berbalik dan melancarkan pukulan. Tiba-tiba, gelombang udara berbentuk cincin yang tak terlihat muncul di udara dan bertabrakan dengan keras dengan angin kencang di belakangnya seperti ledakan udara. Engah. Zua Wen berdiri tak bergerak seperti batu besar. Namun, wanita yang ingin melancarkan serangan diam-diam tiba-tiba mengeluarkan seteguk besar darah seolah-olah dia tersambar petir. Selanjutnya, dia menembak ke belakang seperti daun yang jatuh. Saat melihat ini, kedua pria di belakangnya segera melepaskan kekuatan Yuan mereka dan dengan kasar menangkap wanita terbang itu. Namun, kekuatan yang sangat besar menyebabkan mereka berdua terhuyung tanpa sadar. Kekuatan yang sangat kuat, merasakan kekuatan besar di tangan mereka, kedua pria itu terkejut. Mereka memandang Zua Wen dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Anak nakal, Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika Anda menyinggung klan Zao kami. Terlebih lagi, kekuatan Master Kiyu bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Jika Anda mengganggu guru Kiyu, saya khawatir Anda akan mati mengenaskan. Wanita itu memegangi dadanya dan napasnya menjadi cepat. Ketika dia melihat Zua Wen masih berniat berjalan menuju Kiyu Chou, yang masih berkonsentrasi pada ukiran, kebencian di wajahnya menjadi lebih kuat. Dia berkata dengan dingin. Berdasarkan interaksinya dengan Kiyu Chou selama beberapa hari terakhir, dia bisa merasakan bahwa Kiyu Chou adalah orang yang sangat dingin. Terlebih lagi, kekuatan tersembunyinya sangat kuat. Bagaimanapun, bahkan para tetua klan Zao mereka tidak berani menyinggung Kiyu Chou. Tentu saja, dia sangat kuat. Oleh karena itu, ketika dia melihat Zua Wen masih berjalan menuju Kiyu Chou, wajah wanita itu tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Sepertinya klan Zao kita tidak perlu mengambil tindakan. Bocah ini sangat arogan dan lalim. Begitu dia mengganggu Tuan Kiyu, dia pasti akan merasa tidak puas dan marah. Pada saat itu, saya akan dapat melihat Tuan Kiyu mengambil tindakan. Dengan mataku sendiri, huh, bocah ini pasti akan mati kali ini. Wanita itu berpikir dengan kejam di dalam hatinya. Setelah peringatan yang agak kejam dari wanita itu, Zua Wen hanya mengangkat bahunya. Dia berjalan di depan Kiyu Chou di konter dan mengambil ukiran kayu dari tangannya. Dia bergumam, Orang tua, kamu masih berpura-pura. Tidakkah kamu ingin menyingkirkan bahaya tersembunyi di tubuhmu? Melihat Zua Wen merebut ukiran kayu dari tangan Kiyu Chou tanpa ragu-ragu, wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, cibiran dingin di hatinya menjadi lebih intens. Dia tahu bahwa Zua Wen telah sepenuhnya menyinggung Kiyu Chou. Dengan temperamen Kiyu Chou yang dingin dan jahat, dia pasti tidak akan membiarkan pemuda di depannya pergi dengan mudah. Saat wanita itu terus mencibir di dalam hatinya dan berpikir bahwa Zua Wen pasti akan dibunuh oleh Kiyu Chou di tempat, dia melihat Kiyu Chou perlahan mengangkat kepalanya. Setelah melihat pemuda di depannya, senyuman langka muncul di wajahnya yang garang. Senyuman ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat wanita itu sebelumnya. Adik kecil, kamu benar-benar menepati janjimu. Hari ini, kamu memang datang ke toko seperti yang dijanjikan. Perlahan meletakkan pisau pahat di tangannya, senyuman di wajah Kiyu Chou menjadi semakin intens. Itu sangat intens bahkan mencapai tingkat antusiasme. Di pintu masuk toko, wanita yang didukung oleh dua pria itu mau tidak mau merasa pikirannya menjadi kosong saat melihat senyum antusias di wajah Kiyu Chou. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kiyu Chou, yang dikenal dingin dan acuh-ta'acuh, akan menunjukkan senyuman antusias seperti itu. Hal ini benar-benar menyebabkan pikiran wanita itu tidak mampu membungkus dirinya sendiri. Apa latar belakang anak ini? Bahkan Tuan Kiyu sangat antusias terhadapnya. Bibir wanita itu sedikit menggeliat, tapi dia agak pahit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, perasaan kengganan yang kental perlahan muncul dari hatinya. Memikirkan kembali, selama beberapa hari berturut-turut, dia telah bekerja seperti kuda untuk Kiyu Chou dan melayaninya seperti seorang pelayan. Namun, Kiyu Chou sama sekali tidak mempedulikannya. Namun, kini setelah pemuda asing ini muncul, dia justru menjadi sangat antusias. Hal ini menyebabkan wanita tersebut merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Hatiku memikirkan tentang bongkahan logam itu. Tentu saja, aku ingin menyelesaikan kesepakatan di antara kita secepat mungkin. Bagaimanapun, kita hanya mengambil apa yang kita butuhkan. Zua Wen berkata sambil tersenyum malas. Itu benar. Kiyu Chou mengangguk setuju. Saat dia hendak berbicara, wanita yang selama ini diabaikan, tiba-tiba membuka mulutnya. Wanita itu menggigit bibir bawahnya dengan gigi seputih mutiara dan berkata dengan agak ragu, Tuan Kiyu. Kiyu Chou, yang telah disela, sedikit mengernyit saat dia menatap wanita itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak perlu memanggilku Tuan Kiyu. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku ingin menjadikanmu sebagai muridku. Selain itu, kamu juga tidak perlu. Tidak harus datang di masa depan. Saya sangat jelas tentang tipuan di hati Anda. Petik 2. 260. Pembekuan dingin ekstrim. Enyah. Jangan ganggu aku di masa depan. Kiyu Chou melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Segera, angin kencang Yuan Power yang membuat jantung berdebar-debar segera menyebar. Wanita itu tiba-tiba terkejut. Bersama dengan beberapa orang di sampingnya, mereka semua tanpa sadar mundur keluar toko karena pengaruh angin kencang ini. Berderak. Pintu toko juga tertutup saat ini, meninggalkan wanita itu dan dua orang lainnya berdiri di depan pintu dengan linglung. Sangat kuat. Pantas saja para tetua klan begitu takut pada tetua Kiyu Chou. Tapi apa sebenarnya identitas pemuda itu, hingga diperlakukan dengan sangat sopan oleh tetua Kiyu Chou. Mata wanita itu dipenuhi dengan ekspresi rumit saat dia menghela nafas dengan lembut. Di dalam toko, Kiyu Chou memiliki sedikit senyum di wajahnya saat dia menggosok tangannya dan berkata, Teman kecil Suawan, sudah waktunya bagimu untuk mengeluarkan pembekuan dingin ekstrim untuk orang tua ini, kan? Tentu saja. Namun, pena tua, pertama-tama Anda harus menyerahkan potongan logam itu kepada saya. Jika saatnya tiba, secara alami saya akan mengeluarkan aura dingin dari tubuh Anda. Bagaimanapun, kami memiliki hubungan bisnis. Sedikit menganggupkan kepalanya, Suawan mengulurkan tangannya dan tersenyum. Bagaimana orang tua ini bisa menarik kembali kata-katanya? Ambillah. Kiyu Chou agak tidak senang. Dia mengeluarkan potongan logam itu dan melemparkannya ke Suawan sebelum melanjutkan, namun, lelaki tua ini harus mengingatkan Anda bahwa meskipun potongan logam ini agak aneh, lelaki tua ini telah mempelajarinya selama bertahun-tahun dan belum menemukan sesuatu yang istimewa. Tentang itu. Menerima potongan logam itu, wajah Suawan segera menunjukkan ekspresi gembira. Adapun pengingat Kiyu Chou, Suawan tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, dia memiliki sayap ular petir di tubuhnya dan secara tidak langsung telah menerima warisan enam sayap angin dan petir. Oleh karena itu, potongan logam ini mungkin saja merupakan potongan logam tua di tangan orang lain, tetapi di tangannya, itu seperti harta karun. Kalau begitu, mari kita mulai. Tersenyum sambil menyimpan potongan logam itu ke dalam taskiankunnya, Suawan berkata dengan suasana hati yang gembira. Kiyu Chou agak ragu-ragu melirik ke arah Suawan sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata, Teman kecil Suawan, luka orang tua ini akan sepenuhnya bergantung padamu. Kamu harus berhati-hati. Tentu saja. Namun, ini membutuhkan kerja sama Anda. Lagipula, cukup berbahaya jika api bumi memasuki tubuh seseorang. Oleh karena itu, saat saya menggunakan api bumi, mohon jangan melakukan gerakan apapun untuk melawan. Ekspresi Suawan agak acuh-ta'acuh saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Kiyu Chou menganggukkan kepalanya saat kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melonjak. Jubah di tubuhnya langsung terkoyak, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang tegap. Suawan menjentikan tangan kanannya dan gumpalan api Inferno Guntur 9 surga segera menyembur keluar dari ujung jarinya. Pada saat yang sama, energi mental di dalam istana Niwannya juga perlahan-lahan menyembur keluar. Seperti tali, tali itu melilit gumpalan api petir di ujung jarinya. Setelah itu, ujung jari Suawan tiba-tiba menekan titik akupuntur Suan Yin di punggung Kiyu Chou. Dengan suara, embusan, nyala api di ujung jarinya mengalir ke tubuh Kiyu Chou. Seluruh tubuh Kiyu Chou bergetar saat dia tanpa sadar mengeluarkan rangan yang tertahan. Terbukti, perasaan api bumi memasuki tubuh seseorang sangat tidak menyenangkan. Dengan jarinya menempel di punggung Kiyu Chou, Suawan menggunakan energi spiritualnya untuk terus memandu gumpalan api guntur dengan cepat melewati meridian di tubuhnya. Apa yang menyebabkan Suawan agak terkejut adalah bahwa di dalam delapan meridian luar biasa Kiyu Chou, itu praktis tertutup oleh udara dingin berwarna biru. Udara dingin ini sangat sulit untuk dihadapi dengan embun beku arktik ekstrim. Saat terus menembus lebih dalam, gumpalan api guntur akhirnya mencapai tulangnya. Melalui indera energi mentalnya, Suawan dapat merasakan pemandangan kemanapun nyala api itu pergi. Ketika dia merasakan bahwa permukaan tulang Kiyu Chou sebenarnya ditutupi lapisan es biru yang tebal, alisnya tanpa sadar menyatu. Korosi dari embun beku arktik ekstrim telah mencapai tulangnya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa luka-luka Kiyu Chou telah mencapai tahap yang begitu serius. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, wajah Suawan dipenuhi dengan ekspresi serius. Mengobati gejalanya memerlukan penanganan akar masalahnya. Udara dingin di meridian relatif mudah untuk dihilangkan. Namun, embun beku arktik ekstrim di tulangnya agak menyusahkan. Pertama-tama saya harus mengeluarkan udara dingin jauh di dalam tulangnya. Tatapannya berkedip sejenak, sebelum pikiran Suawan bergerak. Gumpalan api guntur yang telah menembus jauh ke dalam tubuh Kiyu Chou segera menjadi lebih kuat, sementara suhunya juga meningkat pesat. Saat suhu api guntur meningkat, mata Kiyu Chou yang tertutup rapat langsung bergerak-gerak beberapa kali. Jejak rasa sakit muncul di wajahnya, sementara tangannya yang kendur juga mengepal dengan lembut. Saat matanya perlahan menyipit, Suawan menghirup udara dalam-dalam. Energi mentalnya mengendur, menyebabkan nyala api guntur menjadi lebih kuat. Segera setelah itu, api guntur mengeluarkan suara teredam samar, sebelum langsung melonjak dan menyelimuti tulang Kiyu Chou sepenuhnya. Ah! Mata Kiyu Chou tiba-tiba membelalak karena marah. Mulutnya terbuka lebar saat dia langsung mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Suaranya tampak agak serak dan kering. Bertahanlah! Embun beku arktik ekstrim telah langsung menembus tulang Anda. Jika Anda ingin mengeluarkannya sepenuhnya, Anda harus mengeluarkan udara dingin di dalam tulang Anda terlebih dahulu. Tangan kanan Suawan tiba-tiba menekan, menekan tubuh gemetar Kiyu Chou saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Kalau begitu aku harus merepotkan teman kecil Suawan. Ketika Kiyu Chou mendengar ini, kilatan tiba-tiba melintas di matanya. Sehubungan dengan cederanya, dia secara alami sangat jelas. Seperti yang dikatakan Suawan, embun beku arktik ekstrim telah menembus tulangnya. Sekarang setelah Suawan menunjukkannya, kepercayaan Kiyu Chou pada Suawan meningkat beberapa derajat. Dia mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit yang luar biasa yang terasa seolah-olah tulangnya patah, dan tidak mengeluarkan suara lagi. Merasa. Embun beku arktik ekstrim memang merupakan udara dingin tingkat bumi yang paling kuat. Ketika api guntur yang mengamuk menyelimuti seluruh tulang, embun beku arktik ekstrim yang menempel di permukaan tulang segera seperti ular berbisa yang terancam saat tiba-tiba meletus dengan udara dingin berwarna biru, berniat untuk membalas. Bas dengungan-dengungan. Udara dingin justru membentuk angin puyuh kecil pada tulang, seketika meniupkan lubang besar pada nyala api petir yang hampir menyelimuti seluruh tulang. Segera setelah itu, udara yang sangat dingin segera dilepaskan dari lubang ini, menerkam ke arah api petir berlapis-lapis. Untuk sesaat, api guntur sembilan surga sebenarnya langsung ditekan oleh udara dingin ini. Sepertinya satu jenis api bumi memang tidak cukup. Embun beku arktik ekstrim ini benar-benar tidak normal. Setelah diam-diam mengutuk, simbol suci api di tangan kiri Zuawen segera menjadi sangat panas. Segera setelah itu, tiga ribu api teratai hijau meletus. Teratai api hijau langsung memasuki tubuh Kiyuchou ketika muncul, dan dengan cepat menembus jauh ke dalam tulangnya dengan kecepatan yang mirip dengan meniup daun kering dan menghancurkan kayu busuk. Ledakan Saat kedua kebakaran bumi menyatu, aura yang sangat kuat meletus. Ledakan rendah dan dalam terdengar seperti sumbu yang menyala. Namun, yang membuat Zuawen terkesan adalah tubuh Kiyuchou telah mengalami transformasi yang luar biasa, namun dia masih mengertakkan gigi dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Jelas sekali, temperamen dan kemauan Kiyuchou sangat menakutkan. Istirahatlah untukku. Saat ini, Zuawen tidak lagi merasa was-was. Jejak kekejaman melintas di matanya saat pikirannya tiba-tiba bergerak. Api guntur sembilan surga dan tiga ribu api teratai hijau di tubuh Kiyuchou bergabung menjadi satu, dan energi api yang sangat kuat tiba-tiba meletus. Dengan simbol suci api yang dimilikinya, keterampilan pengendalian tembakan Zuawen bisa dikatakan berada pada level Grandmaster. Teknik seperti menggabungkan dua jenis api secara paksa adalah sesuatu yang bisa dilakukan Zuawen dengan mudah. Boom-boom-boom. Ketika kedua jenis kebakaran bumi menyatu, hal itu segera menekan embun beku arktik ekstrim yang bagaikan belatung di tulang seseorang. Pada saat yang sama, Kiyuchou mengeluarkan erangan teredam dan dengan kasar mengeluarkan seteguk darah. Ekspresinya menjadi agak putus asa, tapi dia masih mengertakkan gigi dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Jejak kegembiraan muncul di wajah Zuawen saat dia merasakan embun beku arktik ekstrim terus-menerus ditekan di tulangnya. Segera setelah itu, Zuawen segera mengendalikan embun beku arktik ekstrim yang telah dipadamkan oleh dua jenis kebakaran bumi dan terus-menerus mengeluarkannya dari tubuhnya. Astaga! Tubuh Kiyuchou bergetar hebat saat bola kristal biru keluar dari tubuhnya. Di saat yang sama, suhu di dalam toko tiba-tiba turun dengan kecepatan yang menakutkan. Lapisan estebal mulai mengembun di lantai dan rak-rak toko. Apakah ini embun beku arktik yang ekstrim? Energi dingin yang terkandung di dalamnya sungguh menakutkan. Melihat sekeliling yang langsung berubah menjadi dunia es dan salju, mata Zuawen bersinar terang saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Namun, embun beku arktik ekstrim ini tepat untukku. Dengan senyuman tipis, simbol ice saint di punggung tangan kanan Zuawen segera mengeluarkan cahaya biru yang menyelaukan. Segera setelah itu, kekuatan penekan kuno tiba-tiba bekerja pada kristal biru yang diam-diam tertahan di udara. Bagaimanapun juga, simbol suci api es adalah harta karun tertinggi di langit dan bumi. Ia memiliki kekuatan untuk menundukkan api unik dan energi dingin langit dan bumi. Meskipun simbol suci api es di tangan Zuawen masih belum lengkap, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh energi dingin tingkat bumi seperti embun beku arktik ekstrim. Berdengung. Kristal biru itu mengeluarkan dengungan yang agak-enggan karena langsung ditekan dan diserap oleh ice saint simbol. Astaga. Pada saat yang sama, neraka guntur sembilan surga dan api teratai tiga ribu biru yang tersisa di tubuh Kiyuchou kembali ke tubuh Zuawen. Panen kali ini cukup melimpah. Aku tidak hanya mendapatkan sayap ular petir, aku bahkan berhasil menaklukkan energi dingin tingkat bumi yang sangat kuat seperti embun beku arktik ekstrim. Dari segi kekuatan, kekuatan embun beku arktik ekstrim telah melampaui neraka guntur sembilan surga dan api teratai tiga ribu biru. Dengan embun beku arktik ekstrim di tanganku, bahkan ahli alam kaisar tertinggi pun akan waspada dan sakit kepala, pikir Zuawen penuh semangat sambil tersenyum tipis. Selain itu, apa yang membuat Zuawen paling bersemangat adalah sejak dia memperoleh neraka guntur sembilan surga dan api teratai tiga ribu biru, dia kekurangan energi dingin peringkat bumi yang sesuai. Sekarang, embun beku arktik ekstrim telah menggantikan energi dingin peringkat bumi yang hilang. Sekarang dia memiliki energi dingin api bumi dan peringkat bumi, Zuawen tahu bahwa dia dapat menggunakan simbol suci api es untuk sepenuhnya menggabungkan dua energi yang agak tidak normal ini. Dari sana, dia bisa menciptakan api es yang sebanding dengan api surgawi. Kekuatannya mungkin cukup untuk melukai ahli rilem kaisar tertinggi. Anak yang beruntung, Anda dapat mengumpulkan energi dingin peringkat bumi yang begitu kuat hanya dengan memperlakukan seseorang dengan santai. Sepertinya simbol suci api esmu akan berguna sekali lagi. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benaknya. He he, bahkan seorang ahli tahap kaisar tertinggi harus menghindari api es yang tercipta dari energi es dan api tingkat bumi. Zuowen menyeringai saat dia berbicara dengan cara yang agak bahagia. Meski begitu, dengan fisikmu saat ini, aku khawatir kamu tidak akan mampu menahan energi api es yang begitu kuat. Oleh karena itu, Raja Naga ini menyarankan agar kamu mengembangkan teknik penempaan tubuh terlebih dahulu, Xiaohei tiba-tiba berkata dengan agak serius. Mendengar kata-kata ini, senyuman di wajah Zuowen memudar. Efek samping dari ice fire sangat luar biasa. Zuowen secara alami mengetahui bahwa jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi atau jika tubuh fisiknya tidak cukup kuat, kemungkinan besar Zuowen akan terbunuh oleh energi es dan api sebelum api es dapat tercipta. Sepertinya aku perlu mendapatkan teknik body tempering. Zuowen tertawa getir sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ledakan. Terima kasih. Terima kasih.